Spirit Vessel Season 63, Budak Jiang Kuno Dia mengikuti Heavens Equal Mountain Rang sampai ke timur. Ada banyak binatang buas yang menakutkan di pegunungan. Feng Feiyun menghindari mereka dan mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, dia melihat banyak sekte terpencil. Beberapa masih berkembang dengan puluhan ribu murid, sementara yang lain hancur. Lambat laun, jumlah sekte berkurang sementara hutan menjadi lebih primitif. Beberapa gunung mengjulang setinggi puluhan ribu meter, orang biasa tidak bisa melewatinya. Kadang-kadang, dia bisa melihat pohon-pohon kuno yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Tingginya ratusan meter dan tampak seperti payung surgawi dengan panjang puluhan meter burung bersarang di atasnya. Dia semakin dekat dengan prefektur Jiang Kuno. Jiang sangat xenofobia sehingga bahkan istana abadi tidak berani membangun diri mereka sendiri di daerah ini, menyebabkan tempat ini tampak sangat sunyi. Mati! Seekor burung sepanjang 20 meter dengan bulu hitam dan paru seperti sepasang penjepit besi mengeluarkan bau darah. Itu menjerit panjang sebelum menerkam ke arah Feng Feiyun di belakang kirin, memperlakukannya sebagai makanan. Feng Feiyun sedang berkultivasi di punggung kirin ketika dia merasakan aura yang masuk. Esensi senjatanya terbang keluar dan berubah menjadi tombak yang menembus perut burung itu. Dia memutarnya beberapa kali di tangannya sebelum membuangnya. Bangkai burung raksasa itu jatuh dari langit ke jurang yang dalam. Kok? Kok? Namun, saat ini, sejumlah besar burung terbang keluar dari pepohonan purba. Panjangnya puluhan meter dan menutupi langit dengan permusuhan di mata mereka. Kirin ketakutan oleh burung-burung ini dan meraung cemas. Feng Feiyun berdiri dengan tombak di tangannya. Setiap tusukan tombaknya membunuh seekor burung. Darah menghujani dari langit saat bulu dan sayap terbang kemana-mana. Dia dengan cepat membunuh lebih dari 100 burung. Mengaum. Feng Feiyun berdiri di langit dan meraung. Tubuhnya memancarkan raungan mengerikan dari 10 ribu hewan, menyebabkan pegunungan menjadi tenang. Beberapa burung yang kuat ingin menyerang Feng Feiyun tetapi mereka semua bersembunyi setelah mendengar raungan itu. Miriat bis fisik memiliki efek pencegahan yang sangat kuat. Ini hanya ekor dari pegunungan surga yang setara. Jika kita memasuki tanah tak berujung di jiang kuno, kita akan bertemu dengan binatang buas dan burung yang lebih ganas lagi. Rumor mengatakan bahwa ada keras setinggi 30 meter dengan cakar seperti naga. Itu pernah merobek lengan raksasa paramon mandat surga tingkat 9. Bahkan ada yang melihat ikan merah sebesar gunung. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya. Itu terlihat seperti kun yang legendaris, kata Bai Ruxue dengan ekspresi serius. Itu pasti keturunan kun. Kun asli bisa terbang sejauh 90 ribu mil. Namun, itu masih bisa melahap makhluk tercerahkan. Itu pasti di tingkat raja di hutan ini, kata Feng Feiyun. Feng Feiyun menyuruh harimau bersisik untuk menarik kembali sayapnya. Itu berubah menjadi harimau raksasa dan kembali ke tanah. Sepotong gurun ini telah melahirkan banyak binatang buas dan burung pemangsa yang kuat. Terbang di langit akan membuat seseorang menjadi target hidup, dan seseorang akan menderita lebih banyak serangan. Setelah mendarat di tanah, meskipun kecepatan seseorang akan melambat, seseorang jarang menghadapi serangan. Mereka melewati tiga gunung tinggi dan melihat banyak sarang burung di sepanjang jalan. Ada kerangka manusia lengkap serta beberapa tulang binatang. Itu pemandangan yang cukup menakutkan. Burung-burung ini sudah sangat kuat di Heaven's Equal Mountain Range. Mereka dapat dengan mudah menyeret pembudidaya tingkat rendah kembali ke sarang mereka untuk menjadi makanan mereka. Pohon-pohon kuno itu lebat dan subur. Sinar matahari tidak terlihat, dan udaranya sangat lembab. Di tanah, ada lapisan daun yang tebal. Ada ular dan serangga merayap di dalamnya, serta banyak makhluk tak dikenal. Jika manusia biasa memasuki hutan ini, mereka akan mati dalam waktu kurang dari dua jam. Orang-orang jiang kuno dilahirkan dengan kekuatan kasar dan tubuh yang kokoh. Penggarap dari sekte jahat dan pedagang budak sering menangkap mereka dan menjualnya dengan harga tinggi. Beberapa digunakan sebagai binatang buas untuk menarik kereta, yang lain digunakan sebagai binatang buas untuk membunuh demi menyenangkan banyak dari mereka mati di arena. Orang-orang tidak menganggap orang-orang besar ini dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran sederhana sebagai jenis mereka sendiri. Mereka menyebut mereka budak jiang kuno. Itu sebabnya mereka sangat xenofobia. Beberapa suku kanibal bahkan memakan manusia yang ditangkap hidup-hidup. Hanya satu jenis orang yang merupakan pengecualian, kafilah. Untuk menghasilkan uang, seseorang harus berani. Kafilah di prefektur jiang kuno pasti yang paling berani. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap serangan dari jiang kuno, tetapi mereka juga bisa diserang oleh binatang buas dan burung aneh kapan saja. Tentu saja, keuntungannya juga cukup besar. Pedagang dapat menggunakan satu tael garam kasar untuk menukar kulit binatang yang bernilai lebih dari seribu koin emas dari jiang kuno. Mereka juga bisa menggunakan gulungan kain yang tidak terlalu bagus untuk ditukar dengan ramuan obat langka senilai seratus ribu koin emas dari jiang kuno. Feng Feiyun berkata, Orang-orang perlu saling menghormati. Kita semua adalah manusia, tetapi kita diperlakukan seperti binatang buas. Siapa yang bisa menanggung ini? Jika Anda berpikir saya adalah binatang buas, maka saya adalah binatang buas. Feng Feiyun juga dianggap sebagai spesies yang berbeda. Dia setengah iblis, setengah manusia, dan orang-orang memanggilnya, binatang buas, setan, dan bibit keci. Karena Anda memanggil saya setan dan binatang buas, maka saya akan menunjukkan kepada Anda setan dan binatang buas. Jika saya tidak bisa mendapatkan rasa hormat, lalu mengapa saya harus menghormati Anda? Bayruksue berbicara dengan suara menawan, di luar pegunungan ini adalah ekor dari pegunungan surga yang setara. Ada tentara bela diri dewa yang ditempatkan di sana dengan pas perbatasan. Seseorang harus melewati celah ini untuk memasuki prefektur jiang kuno. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan selama empat hari, mereka akhirnya melihat tanda-tanda tempat tinggal manusia. Pas perbatasan dibangun pada awal dinasti jin untuk mencegah orang menangkap jiangs. Hal ini akan menimbulkan konflik dan kerusuhan. Namun, kemudian, seseorang menyuap komandan tentara senwu yang ditempatkan di gerbang, menyebabkan tempat ini menjadi semakin longgar. Menangkap budak jiang akan terjadi dari waktu ke waktu, tetapi tentara senwu sama sekali tidak bertanggung jawab. Seiring waktu, celah gerbang jiang menjadi tempat perang melawan pemberontakan suku jiang kuno. Tentu saja, selama masa damai, jiang dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Di gerbang perbatasan, orang bisa melihat jiang menjual kulit binatang dan tanaman obat, serta pembudidaya manusia menawar harga. Celah gerbang jiang adalah celah yang sangat besar. Tembok kota membentang ratusan mil, seperti pegunungan hitam yang terbentang di sana. Semakin dekat ke kota, semakin orang bisa merasakan aura agung dan mengesankan yang datang darinya. Mereka tidak melihat tentara bela diri dewa setelah memasuki celah, hanya lapangan yang dipenuhi tikar jerami dan kios. Itu tampak seperti pasar dengan banyak orang berdagang satu sama lain. Tidak ada kekurangan tuan muda berpakaian bagus dari klan dan pembudidaya kuat dari sekte abadi. Ada kios yang didirikan oleh jiang kuno yang tingginya lebih dari 3 meter. Di atas kios, ada bulu binatang, batu langka, tanduk setebal ember, dan gigi binatang sepanjang belati. Ada juga kumpulan besar tanaman obat. Ada juga pembudidaya manusia yang mendirikan kios dengan tong berisi garam, kain, dan senjata. Kios-kios di sini sangat sederhana dan kasar. Bahkan kios terbaik pun hanya memiliki beberapa rak kayu. Tidak ada yang membangun toko atau rumah di sini sama sekali. Ketika Feng Feiyun dan Bai Ruxue memasuki celah, hari sudah senja. Melihat langit mulai gelap, banyak pedagang jiang mulai mengemas barang dagangan mereka dan mengikatnya ke kilin besar mereka sebelum segera pergi. Para pembudidaya manusia juga mulai mengemasi barang-barang mereka, dan segera pergi. Hanya dalam waktu satu jam, pasar yang ramai telah dikosongkan. Bahkan tidak ada tikar jerami yang tersisa di tanah. Kilin pergi ke sebelah seorang lelaki tua berjubah biru yang sedang berkemas. Feng Feiyun melompat turun dari punggungnya dan bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya mengapa semua orang ini pergi? Pria tua itu agak berhati-hati setelah melihat seseorang berbicara dengannya, tetapi dia melihat bahwa Feng Feiyun cukup tampan dan memiliki seorang gadis cantik di sebelahnya. Dia tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia sedikit santai dan berkata, siapa yang berani tinggal di sini setelah gelap? Bagaimana jika ada binatang aneh yang menyerang kota atau suku besar yang mencoba menerobos celah itu? Anda akan mati di sini. Feng Feiyun dengan serius mengangguk. Dia telah mendengar bahwa setelah kematian guru kebijaksanaan Agung Jing Feng, Dewi Penyihir Surgawi menjadi pemimpin spiritual suku penyembah surga. Sejak itu, prefektur Jiang Kuno tidak lagi damai. Ketiga suku terus berperang, dan kemungkinan bencana telah menyebar ke perbatasan pas. Binatang roh di tanah tak berujung di prefektur Jiang Kuno sangat ganas. Setelah malam tiba, mereka menjadi lebih aktif. Banyak binatang roh yang kuat bahkan akan datang untuk menyerang perbatasan pas. Ini juga mengapa tidak ada satu rumah pun di celah sebesar itu. Bahkan tidak ada satu pun toko yang layak. Bahkan jika ada rumah yang dibangun di sini, itu bisa rata dengan tanah dalam semalam. Para pembudidaya ini datang dari ribuan mil jauhnya dengan barang-barang untuk mencari kekayaan. Mereka tidak bisa pergi begitu saja, kan? Feng Feiyun bertanya. Orang tua itu menjawab, setelah malam tiba, semua orang akan pergi ke spirit domain in 200 mil jauhnya. Setelah bermalam di sana, mereka akan kembali lagi besok pagi. Jadi penginapan tidak akan diserang oleh makhluk roh. Feng Feiyun bertanya. Pria tua itu memandang Feng Feiyun dengan heran dan bertanya, adik laki-laki, apakah ini pertama kalinya Anda berada di perbatasan pas? Feng Feiyun mengangguk. Pantas saja, kamu bahkan tidak tahu nama penginapannya. Itu adalah tempat teraman di area ini, tapi juga yang paling berbahaya. Selama Anda tahu tempat Anda dan membayar sedikit lebih banyak, staf penginapan akan memberi Anda tempat menginap untuk malam itu. Orang tua itu mengemasi barang-barangnya dan mengikatnya di punggung kedua kilin. Feiyun tersenyum dan berkata, seorang pelayan dari penginapan bisa disebut bos. Pemilik penginapan memiliki seekor anjing singa. Bahkan raksasa setengah langkah harus menyebutnya tuan anjing. Orang tua itu melihat bahwa Feng Feiyun tampaknya tidak peduli, jadi dia dengan tulus berkata, yang terbaik adalah rendah hati dan mengetahui tempatmu di penginapan. Jika tidak, tempat perlindungan terbaik akan menjadi tempat paling menakutkan untuk mati. Langit menjadi gelap, angin dingin bertiup di udara seperti raungan binatang raksasa di pegunungan. Feng Feiyun menganggup dan melompat kembali ke harimau itu. Dia mengikuti lelaki tua itu menuju penginapan yang jauhnya 200 mil. Bab 622 Langit menjadi gelap dengan cepat saat angin sejuk bertiup melalui pegunungan. Raungan binatang buas yang mengerikan datang dari kejauhan, membuat orang merasa takut. Mereka melewati jalan sempit dan melihat tulang binatang besar tergantung di rantai. Tengkoraknya saja sudah sebesar rumah. Ada api tulang yang membakar di atas tulang, memancarkan aura yang menakutkan. Ini pasti binatang roh seribu tahun yang telah tergantung di sana selama ratusan tahun. Lambat laun, mereka bisa melihat api di depan. Tenda yang tak terhitung jumlahnya didirikan di tanah kosong. Ada pedagang berpakaian mewah, dan ada juga banyak murid dari sekte abadi. Ada juga beberapa pembudidaya tunggal yang kuat. Beberapa tenda bahkan memiliki logo bisnis tertentu yang tergantung di atasnya. Ada tim penjaga lapis baja yang menjaga tenda. Para pembudidaya dan jiang kuno yang mendirikan kios mereka di gerbang perbatasan juga datang ke sini. Banyak dari mereka hanya bisa tinggal jauh tanpa tenda, jadi mereka hanya bisa duduk bersila di tanah. Ada tempat yang sangat sempit bagi mereka untuk tinggal. Feng Feiyun agak penasaran dan bertanya, mengapa mereka tidak mendirikan kios mereka di sini dan malah pergi ke gerbang perbatasan. Orang tua itu menjawab, mereka yang berani berdagang di wilayah penginapan akan dipotong tangannya atau dibuang ke kolam ular untuk memberi makan ular piton. Feng Feiyun mengerti, itu benar, penginapan tersebut awalnya merupakan tempat berbisnis. Tidak apa-apa jika Anda berada di bawah perlindungannya, tetapi jika Anda berani mencuri bisnisnya, bukankah Anda mencari kematian? Ada banyak orang di sini. Tidak hanya ada pedagang dan pembudidaya yang lewat, tetapi ada juga beberapa jiang kuno yang bermalam di sini. Sekilas, Li Kie memperkirakan ada lebih dari 10 ribu orang, dan ini hanya perkiraan kasar. Spirit Domain In bukanlah penginapan kecil, tapi tidak bisa menampung begitu banyak orang. Hanya orang besar dengan status nyata yang bisa tinggal di sini. Yang lain hanya bisa menghabiskan uang untuk membeli sebidang kecil tanah di luar sebagai tempat istirahat sementara untuk malam itu. Tentu saja, tanah di sini juga tidak murah. Setiap meter persegi berharga 10 koin emas, yang setara dengan 100 ribu koin tembaga. Itu cukup bagi manusia untuk digunakan selama 10 tahun. Dan ini hanya harga area luar. Semakin dekat ke penginapan, semakin mahal harganya. Pada saat ini, seorang pelayan berjubah hijau dan kopiah berjalan mendekat dengan lentera di tangannya. Dia memegang penggaris diok. Langkah kaki pelayan itu ringan dan anggun. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dan tiannya memelihara cahaya kemasan yang menyilaukan. Sepanjang jalan, ada banyak pembudidaya yang berdiri dan menyapanya sambil tersenyum. Orang tua. Pelayan laki-laki itu berjalan di depan lelaki tua berjubah biru itu dan berkata sambil tersenyum, Pena Tualin, berapa banyak ruang yang akan Anda beli malam ini? Pria tua berjubah biru itu menangkupkan tinjunya, membungkus sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, bisnis tidak baik hari ini. Beli saja ruang kosong dengan 20 meja. Saya hanya ingin yang terluar. Pria tua berjubah biru itu menyerahkan sebuah kantong emas. Tepatnya ada 200 koin emas di dalamnya. Pelayan itu mengangguk seolah dia sudah mengerti. Dia mengambil tas emas dan menggunakan penggaris giok di tangannya untuk menggambar area seluas 20 meja di bagian terluar tas. Pria tua berjubah biru itu memimpin dua kilin yang ditumpuk tinggi dengan barang-barang dan berjalan ke area kecil. Barang-barang itu seperti dua gunung kecil, memenuhi area seluas 20 meja. Pria tua berjubah biru itu hanya bisa duduk di atas barang-barang. Feng Feiyun berdiri di samping dan menghela nafas. Tidak mudah bagi seorang pengusaha untuk menghasilkan uang. Orang lain hanya melihat Anda minum dan makan daging, tetapi tidak ada yang tahu Anda berlarian, makan dan tidur di tempat terbuka. Pelayan itu menatap Feng Feiyun, lalu ke Bayruksue, tapi dia dengan cepat membuang muka. Dia tidak serakah. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, berapa banyak ruang yang ingin kalian beli. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan seorang wanita cantik tidur di luar ketika saya mengajaknya keluar. Siapkan kamar yang bagus untukku. Mereka yang berani berbisnis di Jiangget pas kebanyakan adalah pembudidaya dengan pendengaran yang baik. Hampir semua dari mereka memandang Feng Feiyun. Dari mana pemuda ini berasal. Apa nada yang besar? Ketika mereka melihat wajah cantik Bayruksue, mereka mengerti. Bahkan mereka akan melindungi wanita cantik seperti itu dan tidak akan membiarkannya tidur di hutan belantara. Namun, kuncinya adalah mendapatkan kamar di spirit domain in. Harganya bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Tuan muda lain dari klan bangsawan yang ingin memamerkan kekayaannya di depan seorang wanita cantik. Lihat? Saat dia mengetahui harga kamar di penginapan, wajahnya akan berubah menjadi hijau. Tapi gadis itu memang cantik. Jika aku bisa menghabiskan malam bersamanya, itu sangat berharga bahkan jika aku harus menghabiskan semua hartaku. Bayruksue jelas merupakan seorang penggoda. Matanya berbinar dan suaranya lembut, hanya satu kamar. Berapa banyak yang kamu mau? Feng Feiyun bertanya. Pikiran wanita bukanlah sesuatu yang bisa ditebak pria. Bayruksue tersenyum, bagaimana kalau kita memesan seluruh penginapan? Kalau begitu ayo pesan. Feng Feiyun setuju. Di dunia luar, wanita harus memberikan wajah pria dan pria harus memuaskan kesombongan mereka. Kerumunan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini dan menatap Feiyun seolah dia idiot. Orang ini terlalu sombong, ingin memesan seluruh penginapan. Banyak murid dari keluarga bangsawan yang keluar untuk mendapatkan pengalaman hanya bisa mendirikan tenda di luar. Dia mengira ini adalah salah satu penginapan di tempat lain, dan dia bisa memesan semuanya jika dia mau. Jika di tempat lain, aku bisa memesan 10 penginapan, tapi di sini, aku hanya bisa mengatakan. Haha. Pelayan itu tersenyum dan berkata, tidak banyak kamar kosong yang tersisa di spirit domain in, hanya tujuh. Dua di antaranya adalah kamar kelas surga, seratus batu roh per kamar, seseorang dapat menginap selama satu malam. Ada juga tiga kamar peringkat bumi, masing-masing seharga lima puluh batu roh. Tiga kamar yang tersisa seukuran manusia, dan setiap kamar berharga sepuluh batu roh. Yang Nobel, apakah Anda yakin ingin memesan semuanya? Itu total tiga ratus delapan puluh batu roh. Harga ini memang menakutkan. Seratus batu roh setara dengan kekayaan seumur hidup raksasa setengah langkah, tapi itu hanya cukup untuk satu malam. Banyak pembudidaya tersenyum, ingin melihat Feng Feiyun mempermalukan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa Feng Feiyun akan ketakutan setelah mendengar harga ini. Sangat murah. Feng Feiyun mengeluarkan dua batu berukuran baskom dari batu spasialnya. Mereka bersinar seperti dua bintang di langit malam, membutakan banyak orang. Dua batu roh besar ini cukup untuk memotong empat ratus batu roh. Tidak perlu menyimpan kembaliannya. Pindahkan kilin harimau saya ke ruang manusia dan sajikan hidangan binatang buas terbaik. Bai Ruxue tidak menyangka Feng Feiyun sekaya ini. Dia dengan santai membuang dua batu, tidak tahu bahwa ini hanyalah setetes di lautan kekayaan Feng Feiyun. Semua orang membatu dengan mulut ternganga. Sial, ini akan menjadi kaya. Dari mana datangnya dewa keberuntungan ini, dengan santai membuang beberapa ratus batu tanpa mengedipkan mata. Tentu saja, beberapa memiliki kilatan serakah di mata mereka, menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah perbendaharaan yang bergerak. Jika penginapan tidak melarang pembunuhan, mereka pasti sudah menyerangnya. Feng Feiyun berjalan menuju penginapan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Diskusi bisa terdengar di belakangnya. Siapa si bocah ini? Tidak banyak di seluruh dinasti yang bisa begitu murah hati. Apakah dia pemimpin baru klan Beiming, Beiming Potian, atau si jenius dari klan Yin Go itu? Kurasa dia orang dari klan Yin Go. Hanya klan Yin Go yang bisa sekaya ini. Jika itu benar-benar salah satu dari dua penjahat muda ini, jangan pikirkan dia. Hati-hati atau kamu akan mati di tangannya. Semua orang menganggupkan kepala setuju. Aku mendengar komandan perbatasan, Jenderal Ilahi Guo dari tentara bela diri ilahi, akan datang ke penginapan hari ini. Divine General Guo memiliki jutaan tentara di bawahnya, sebanding dengan Royal Noble. Mereka datang ke Spirit Domain Inn pada hari terakhir setiap bulan. KK, sekarang bocah ini telah memesan seluruh penginapan, di mana dia akan tinggal. Ini akan menyenangkan. Mengingat emosinya, dia akan membunuh seseorang. Spirit Domain Inn, di ruang tersembunyi. Tempat ini didekorasi dengan indah dan dipenuhi dengan bunga spiritual berwarna merah muda. Itu semewa istana. Seekor peking dengan bulu seputih salju sedang berjongkok di tengah kelopak bunga spiritual yang tebal seperti bola kapas. Mata hitamnya yang bulat memancarkan cahaya kemanusiaan. Tiba-tiba, itu menggonggong di sudut redup. Guk-guk. Seorang pelayan dengan penggaris batu giyok keluar dan membungku dengan hormat. Nyonya, orang spesial telah datang ke penginapan. Siapa yang tidak spesial di Spirit Domain Inn? Itu suara wanita, sangat indah. Ada kamar mandi yang diselimuti kabut putih. Samar-samar terdengar suara percikan air. Nyonya, Anda benar. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin baginya, dia adalah orang yang spesial. Tapi bagi bos wanita, dia sama sekali tidak spesial. Dia hanya orang biasa-biasa saja. Ada satu hal lagi. Hari ini adalah hari terakhir bulan ini. Oh. Air berhenti dan wanita itu berkata, sepertinya jenderal ilahi yang menyebalkan itu akan datang lagi. Jika bukan karena fakta bahwa kita membutuhkan tentara Senwu untuk melindungi penginapan, saya akan memakannya dalam satu gigitan. Haha. Setelah mendengar ini, orang peking putih tanpa cacat itu segera menjadi gelisah dan menggonggong dua kali. Guk-guk. Dan orang-orang aneh di penginapan itu, mereka sudah berada di sini selama hampir sebulan dan masih belum pergi. Apakah mereka mengetahui rahasiamu? Pelayan itu membenamkan wajahnya lebih dalam lagi. Mereka dari Secret Spirit Palace, target mereka bukan aku. Pelarian Bacon King dari Bronze Cauldron mungkin membuat mereka merasa tertekan. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini. Tentu saja, jika mereka tidak dapat membayar, aku akan jaga mereka. Lengan ramping dan indah seperti batu giyok terentang dari kolam. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan ada kelopak mawar di atasnya. Tetesan air menggulung kulitnya yang seperti batu giyok, membuatnya terlihat sangat lembut dan cantik. Bab 623. Embusan angin dingin menyapu. Seorang tamu baru tiba di luar Spirit Domain Inn. Ini adalah pria berwajah pucat dengan satu tangan. Dia mengenakan jubah pengontrol mayat ungu, dan dia tampak agak tinggi, kurus, dan dingin. Dia memegang lonceng pengontrol mayat ungu di tangannya, dan ketika dia mengguncangnya dengan lembut, bel itu berbunyi tanpa henti di malam hari. Itu sangat mirip dengan bel yang datang dari neraka untuk menuai jiwa. Para pedagang dan kultifator yang duduk di tanah sekali lagi merasa khawatir. Aura dingin ini menyebabkan hati mereka mati rasa. Itu adalah pengontrol mayat dari Gua Violetsea. Kultifasinya tidak rendah. Seorang raja mayat di belakangnya, apakah dia seorang ahli yang ingin pergi ke jiang kuno untuk menggali mayat? Seorang lelaki tua yang berpengetahuan memperhatikan identitas butian. Pengontrol mayat yang bisa membawa raja mayat biasanya memiliki nama. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang pengontrol mayat satu tangan dari Gua Violetsea. Ini cukup aneh. Tuan, seberapa besar tempat yang Anda cari? Pelayan itu maju dengan penggaris dioknya. Butian berdiri di sana dan melirik ke penginapan, aku di sini bukan untuk tinggal, aku di sini untuk membunuh. Pelayan itu masih tersenyum, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka ingin membunuh seseorang di penginapan. Tentu saja, penginapan itu tidak akan membantu siapapun. Kami percaya bahwa seseorang harus menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Butian dengan dingin melirik pelayan itu, dan aliran yinki keluar dari kulitnya. Seperti kabut dingin, itu mengembun menjadi wajah hantu yang ganas dan menggigit pelayan itu. Yinki sangat kuat, dan rasa dinginnya sangat kuat. Itu diselimuti dengan cara yang luar biasa, seolah-olah itu telah mengubah tempat ini menjadi wilayah hantu mindu. Pelayan itu sepertinya sudah terbiasa dengan semua ini. Dia masih memegang lentera di satu tangan dan penggaris batu giok di tangan lainnya. Saat wajah hantu menekan kepalanya, batuk lama datang dari penginapan. Itu menghancurkan bumi dan menyebabkan pegunungan di kejauhan bergetar dan bergemas seperti bel. Ledakan. Wajah hantu itu hancur menjadi untayan kabut hantu. Tubuh butian bergetar dan dia mundur sembilan langkah berturut-turut, meninggalkan sembilan jejak kaki yang dalam di tanah. Dia mundur lebih dari seratus kaki sebelum dia hampir tidak berhasil menstabilkan dirinya. Pelayan itu tersenyum, karena ini adalah pertama kalinya kamu di penginapan, aku akan membiarkanmu hidup. Ini adalah hukuman kecil, jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Bibir butian berlumuran darah. Meskipun ekspresinya tenang, dia sangat terkejut di dalam. Lawannya hanya batuk dan dia sudah terluka. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang bersembunyi di penginapan kecil ini? Pembangkit tenaga listrik macam apa yang bersembunyi? Dia menyeka darah dari mulutnya dengan lengan bajunya dan berjalan menuju penginapan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tempat ini dibangun dengan batu putih. Itu tampak seperti kuil tetapi tidak menyembah dewa apapun. Sebaliknya, ia menyembah rubah batu. Tentu saja, karena itu adalah sebuah penginapan, maka secara alami tidak ada kekurangan anggur dan daging yang enak, dan ada juga kasir wanita yang cantik. Meskipun spirit domain interkenal, itu tidak memiliki banyak pelayan. Anda bisa menghitungnya dengan jari Anda. Itu adalah seorang pelayan dengan seorang penguasa. Namanya adalah, Tuan Pelayan. Begitulah orang-orang memanggilnya, dia bertanggung jawab atas penerimaan tamu dan segala sesuatu di luar penginapan. Wanita muda ini sangat halus dan cantik. Penampilannya sebanding dengan putri dari klan besar itu. Spirit domain in memiliki 10 kamar surga, 20 kamar bumi, dan 30 kamar manusia. Mata cerah pelayan itu berkedip ketika dia memegang pena perunggu di tangannya dan tersenyum seperti bunga. Namanya adalah, Pelayan kecil. Beri aku kamar surga, Bu Tian berkata. Itu saja. Kalau begitu beri aku ruang bumi, Bu Tian berkata. Itu saja. Tatapan Bu Tian menjadi tidak senang saat dia berkata, setidaknya harus ada kamar fana, kan? Masih belum ada. Lalu mengapa kamu mengatakan begitu banyak? Bu Tian membanting tinjunya ke atas meja batu. Jika dia tidak takut pada ahli di alam roh, dia akan membunuh pelayan kecil dengan satu pukulan. Pelayan itu masih tersenyum, saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun kamar atas sudah tidak ada, masih ada kamar kayu bakar. Jika Anda membayar lima batu roh, Anda bisa tidur di sana selama satu malam. Bu Tian terkekeh. Dia adalah murid pertama dari Tuan Gua Violet Seah, jadi dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan seorang pelayan. Niat membunuh muncul dari tubuhnya saat kabut mayat melonjak dari telapak tangannya. Feng Feiyun sedang duduk di bawah pilar batu. Ada daging dari delapan binatang berbeda di atas meja. Ada daging kilin, daging musang, daging rusak salju, daging kelinci putih. Semuanya. Matanya terfokus pada Bu Tian juga. Itu adalah pengontrol mayat dari Gua Violet Seah. Bai Ruk Sui berbisik. Feng Feiyun menganggup dan tersenyum, aku bisa merasakan niat membunuhnya. Intuisiku memberitahuku bahwa dia ada di sini untuk membunuhku. Lalu kenapa kau masih tersenyum? Bai Ruk Sui bertanya. Tawa Feng Feiyun menjadi lebih keras dan menarik perhatian semua orang. Dia tidak repot-repot merendahkan suaranya, roh domain in bukanlah tempat untuk membunuh. Bahkan jika dia mau, aku khawatir dia tidak akan bisa. Bu Tian secara alami mendengar tawa Feng Feiyun dan menarik cahaya mayatnya. Dia memelototi pelayan sebelum bergerak secara horizontal dan mendarat di depan Feng Feiyun. Dia memandang Feng Feiyun dan menyipitkan matanya, ini benar-benar kamu. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah orang gila, tapi sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa melihat bahwa kamu bahkan lebih gila daripada aku. Pikiran. Pelayan melihat dengan rasa ingin tahu ke arah ini. Apakah dia akan membunuh seseorang? Menarik sekali. Feng Feiyun tersenyum sebagai jawaban, aku tahu kamu tidak bisa membunuhku, jadi mengapa aku tidak boleh sombong? Niat membunuh Bu Tian masih kental, tapi dia segera menariknya kembali. Dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membunuh Feng Feiyun jadi dia duduk. Sikapnya berubah sangat cepat, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang impulsif. Bu Tian duduk di satu sisi meja Feng Feiyun. Tubuh kaku mayat raja juga duduk di sisi lain. Bau mayat di tubuhnya begitu kuat sehingga orang bahkan tidak memiliki keinginan untuk makan atau minum. Bai Ruksue mengerutkan kening, tidak ingin duduk di meja yang sama dengan raja mayat. Feng Feiyun melihat bahwa dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan berkata, ayo pergi. Ayo kembali ke kamar kita. Setelah mereka berdua pergi, Bu Tian menggigit besar daging dan minum seteguk besar anggur. Ada senyum aneh di wajahnya. Itu adalah senyum seorang pemenang. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka mengira mereka berdua akan bertarung, tetapi mereka tidak menyangka salah satu pemuda akan mundur. Mereka melewatkan pertunjukan yang bagus tanpa alasan. Seseorang tertawa mengejek dan berkata, dia lari setelah ketakutan seperti itu. Sungguh pengecut. Meski suaranya lembut, Feng Feiyun masih mendengarnya. Dia berhenti dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Jiang setinggi 5 meter mengenakan kulit binatang primitif. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Rambut hitamnya seperti kawat baja, dan tubuhnya sekokoh gorilla. Dia memiliki tulang di punggungnya. Sulit untuk mengatakan binatang apa itu, tetapi aura binatang yang berasal darinya sangat mengerikan. Itu bahkan lebih kuat daripada binatang roh yang hidup. Aku tidak ingin berkelahi di penginapan, tapi seseorang harus memprovokasiku. Kata Feng Feiyun. Jiang berkata, jika kamu tidak bisa menang, maka kamu tidak bisa menang. Mengapa membuat alasan? Matamu yang mana yang melihat bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Feng Feiyun balas. Jiang memelototinya seperti dua bola petir seukuran kepalan tangan, kamu hanya berada di tingkat keempat sementara dia berada di tahap akhir setengah langkah di atas memiliki raja mayat. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa kamu adalah tidak cocok untuknya. Penglihatan Jiang ini sangat luar biasa. Dia bisa melihat melalui kultivasi Feng Feiyun. Bahkan raksasa super di tingkat ke-8 tidak bisa melakukan ini. Feng Feiyun tersenyum, mereka yang memiliki mata tidak selalu bisa melihat kebenaran. Bu Tian tertawa dingin, suaranya kering saat dia berkata, jadi, kamu ingin bertarung. Siapa yang menyuruhku begitu sombong dan tidak terprovokasi? Feng Feiyun juga tersenyum. Gadis itu sangat bersemangat, spirit domain in melarang perkelahian dan pembunuhan, tetapi jika itu terjadi di hutan gunung hitam di luar penginapan, kami akan dengan senang hati menonton. Ada hutan primitif di luar spirit domain in. Melihat dari jauh, itu adalah gunung yang gelap dengan binatang buas dan burung yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalamnya. Itu sangat berbahaya. Pada malam hari, akan terdengar lolongan memekakan telinga dari dalam, menyebabkan bumi bergetar. Mereka yang peduli dengan wajah mereka menderita. Anak muda, Anda tidak memiliki kekuatan besar atau latar belakang yang kuat. Yang terbaik adalah menahannya, menundukkan kepala dan menyerah. Mungkin kamu bisa bertahan malam ini. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu menasihati. Gua Violet Seat tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu lari ke penginapan. Kamu tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Pemiliknya adalah wanita serakah. Begitu kamu kehabisan batu roh, dia akan menendangmu bahkan jika kamu seorang raksasa. Beberapa orang berpikir bahwa Feng Feiyun menyinggung gua Violet Seat dan sedang diburu, jadi dia lari ke penginapan untuk bersembunyi. Ini masuk akal. Seorang murid muda seperti Feng Feiyun tidak akan membawa kecantikan ke tempat tandus ini jika dia memiliki dukungan yang kuat. Feng Feiyun tidak takut pada butian. Butian kuat dan raja mayatnya menakutkan, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh Feng Feiyun. Kecepatan Feng Feiyun saja sebanding dengan raksasa puncak. Mereka hanya bisa memakan debunya. Feiyun tidak menerima tantangan itu karena dia diprovokasi oleh Jiang, itu karena dia tiba-tiba berubah pikiran. Itu karena dia mencium aroma familiar di penginapan, energi iblis. Pada saat itu, gelombang energi iblis melayang dari dalam penginapan. Ada setan di penginapan. Feiyun sangat bersemangat dan berhati-hati sehingga dia memutuskan untuk memancingnya keluar. Itu sebabnya dia setuju untuk bertarung sampai mati dengan Bu Tiantian. Bab 624 Dinasti Jin adalah kerajaan manusia sehingga setan telah diusir dari negeri ini. Ini terutama terjadi setelah Perang Pembersihan Iblis 6000 tahun yang lalu. Kaisar I dinasti bergabung dengan empat klan besar dan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk sepenuhnya memusnahkan setan yang berkeliaran. Tentu saja, Feng Feiyun tahu bahwa mereka hanya mengalahkan beberapa iblis kecil dengan garis keturunan tidak murni, bukan iblis besar dengan garis keturunan kuno. Ras iblis ratusan kali lebih banyak daripada ras manusia, dan wilayah mereka juga jauh lebih besar daripada ras manusia. Ras iblis yang benar-benar kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sebuah dinasti. Namun, ini adalah negara manusia. Energi iblis yang muncul di sini adalah masalah yang mengguncang dunia. Begitu berita ini tersebar, itu akan menyebabkan gelombang besar di seluruh dinasti Jin. Tentu saja, orang biasa tidak akan bisa menciumnya. Hanya makhluk tercerahkan dari sekte Daois dan Buddha yang bisa melakukannya. Jika iblis ini cukup kuat untuk mengolah teknik penyegelan energi iblis, maka bahkan makhluk tercerahkan dari kedua sekte tersebut tidak akan dapat melihatnya. Sebenarnya ada iblis yang bersembunyi di penginapan. Feng Feiyun, musuh terlalu kuat, kamu. Bai Ruk Sui membenci Feng Feiyun jauh di dalam hatinya. Namun, tempat ini penuh dengan orang jahat. Jika Feng Feiyun meninggal, dia akan menjadi mangsa bagi orang-orang ini karena kecantikannya. Dia seperti domba kecil yang dijebak oleh serigala, Feng Feiyun. Begitu Feng Feiyun meninggal, dia akan menjadi mangsa binatang buas ini. Siapapun bisa menggigitnya. Meskipun tinggal di sebelah Feng Feiyun bukanlah hal yang menyenangkan, setidaknya dia tidak lapar dan tidak ingin menggigitnya. Sementara itu, binatang buas lainnya semuanya memiliki mata hijau, tidak menginginkan apapun selain melahapnya. Ini terutama berlaku untuk Jiang setinggi 5 meter yang mengenakan kulit binatang. Matanya kadang-kadang jatuh ke tubuhnya seolah-olah dia ingin melihat melalui pakaiannya. Dia memiliki senyum main-main di wajahnya. Sebelumnya, dia memprovokasi Feng Feiyun terutama karena dia ingin membunuh Feng Feiyun ke Butian sehingga dia bisa memetik buah persiknya. Pada akhirnya, dia tidak terlalu percaya pada Feng Feiyun. Butian adalah raksasa setengah langkah tahap akhir dan memiliki raja mayat di atas bakatnya yang luar biasa. Kehebatan pertempurannya sebanding dengan raksasa awal. Di sisi lain, Feng Feiyun hanya berada di level keempat. Dia mungkin menjadi raja di antara generasi muda tetapi tidak cukup untuk menghadapi seseorang yang telah berkultivasi selama beberapa siklus 60 tahun. Pikiran Feiyun tenang dan matanya tegas saat dia tersenyum. Butian hanya duduk di sana dan berkata, bahkan wanita Anda tidak memiliki kepercayaan pada Anda. Jika Anda bersedia berlutut dan memohon kepada saya, maka berikan wanita Anda kepada saya dan tidurlah dengan saya selama satu malam, saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Butian secara alami tahu bahwa Feng Feiyun tidak akan berlutut. Dia hanya mengatakan ini untuk menekan momentum Feng Feiyun dan memaksa Feng Feiyun untuk melawannya sampai mati. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, anak muda, bakatmu tidak buruk. Bertahanlah untuk saat ini dan pertahankan hidupmu. Kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Bahkan orang suci pun menderita penghinaan karena menjadi bengkok, apalagi orang biasa seperti kita. Berlutut dan memohon belas kasihan bukan berarti kita pengecut. Selama kita memahami penghinaan ini dan bekerja keras untuk mengalahkan musuh kita di masa depan, bukankah itu membuat kita menjadi orang baik? Penggarap yang bisa masuk penginapan tidak biasa. Orang tua berjubah abu-abu dapat melihat bahwa Feng Feiyun berbakat dan tidak ingin dia mati sia-sia. Butian menganggup dan berkata sambil tersenyum, senior benar. Bukankah itu hanya menekuk kakiku? Jika aku bisa menyelamatkan hidupku dengan berlutut, ini memang kesepakatan terbaik di dunia. Tentu saja, kecantikan itu hanya akan tidurlah denganku selama satu malam. Besok pagi, kamu bisa pergi ke tempat tidurku dan membawanya kembali. Suara mereka tidak ditekan sama sekali. Banyak pembudidaya di luar menajamkan telinga mereka untuk menguping. Mereka ingin tahu apakah Feng Feiyun akan menyerah atau melawan. Feng Feiyun menyentuh pipi Bai Ruxue dan menyeringai, siapa namamu? Tentu saja, dia tidak bertanya pada Bai Ruxue. Bu Tian. Bu Tian tersenyum. Kalau begitu ayo bertarung. Suara Feng Feiyun sangat tenang. Ledakan. Pintu batu spirit Domain In didorong terbuka dan suara senjata yang beradu terdengar. Ini adalah suara armor dan pedang yang berbenturan. Itu sangat menusuk telinga. Kemudian, seorang pria bertampang ganas yang mengenakan baju besi hitam masuk. Dia tinggi dan kokoh dengan ikat pinggang ungu di pinggangnya dan pedang seukuran pintu. Sepatu besinya yang berat menciptakan ledakan keras di tanah. Seluruh aola berguncang seperti binatang buas yang berbalik. Siapa yang ingin bertarung? Jenderal Ilahi Guo membelai janggutnya dan berkata dengan suara gemuruh. Dia berjalan ke penginapan dan memandang semua orang. Apakah kamu tidak tahu bahwa bertarung di Sol Domain In melawanku, Guo Dahai? Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Ini adalah wilayah Guo Dahai. Jika ada yang berani menimbulkan masalah di sini, maka itu berarti saya punya masalah dengan Guo Dahai, tentara Beladiri, dan seluruh dinasti Jin. Ledakan. Guo Dahai mengambil pedang dari pinggangnya dan menusukkannya ke tanah di tengah aola. Tepi pedang itu dingin, dan ada kepala harimau seukuran kepalan tangan di gagangnya. Itu menakutkan. Seorang sarjana parubaya dengan kumis dan topi hitam tinggi mengikuti di belakangnya. Tubuhnya kurus dan lemah, dan dia jelas seorang penasihat militer. Dia berteriak, siapa yang baru saja ingin bertarung? Pergilah ke sini untuk yang mulia Guo. Apakah Anda hanya akan puas ketika yang mulia memanggil tiga juta tentara untuk meratakan penginapan ini? Enam jenderal lapis baja datang dengan aura dingin. Masing-masing memiliki baju besi hitam dan tombak yang cerah. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Feng Feiyun melirik mereka dan tahu dari baju besi mereka bahwa mereka adalah jenderal di ketentaraan. Masing-masing dari mereka memimpin lebih dari seratus ribu tentara. Mereka berenam menjaga di belakang Guo Dahai. Mereka jelas bawahan Guo Dahai, dan kultivasi mereka tidak rendah. Guo Dahai mengeluarkan bangku besar dan duduk tepat di depan butian. Dia berkata, sepertinya kalian benar-benar tidak berencana untuk memberikan wajah jenderal ilahi ini. Baiklah, Anda telah memaksa tangan saya. Lu tahu, tembak peluru penusuk awan dan panggil semua prajurit ke sini malam ini. Aku akan membuat tempat ini berdarah hari ini. Jangan, Tuan Guo, begitu tentara Shen Wu datang, akan terjadi kekacauan. Bagaimana penginapan kami akan terus beroperasi? Pelayan membawakan di anggur dan menuangkan secangkir untuk Guo Dahai dengan senyum menawan. Guo Dahai mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia tersenyum, pelayan, saya hanya menjaga keamanan penginapan. Lihat orang-orang ini, tidak ada dari mereka yang terlihat baik. Bagaimana jika mereka mulai berkelahi dan menyakiti Yao Yao? Betapa menyakitkannya itu? Pelayan itu tidak bisa berkata apa-apa tetapi mempertahankan senyumnya. Tuan Guo, bukankah Anda sudah datang? Siapa yang berani begitu buta dan mempersulit Anda, Guru Guo? Guo Dahai sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Pelayan, kamu yang terbaik dalam berbicara. Pergi dan beri Guru Guo ruang langit kelas tinggi. Malam ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Yao Yao untuk mengungkapkan rasa sakit dari merindukannya siang dan malam. Ah, Guru Guo, saya minta maaf. Seseorang datang hari ini dan memesan semua kamar di penginapan. Pelayan itu minta maaf. Ledakan. Guo Dahai tidak senang dan membanting tinjunya ke atas meja, membuat semua piring beterbangan, siapa yang begitu kaya. Katakan padanya untuk keluar dari sini, aku akan menyelidiki batu rohnya. Ahli strategi di sebelahnya berkata, belum lama ini, sebuah karavan dari Yin Go dirampok dan sejumlah besar batu roh hilang. Kami sedang menyelidiki masalah ini, tolong bekerja sama dengan kami. Pelayan melirik Feng Fei Yun. Bibirnya bergerak tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia berpikir bahwa pemuda ini terlalu sial. Musuh yang kuat baru saja mengejarnya dan memaksanya ke sudut. Hari ini, dia diblokir oleh Guo Dahai di hari istimewa ini. Sepertinya akan ada perkelahian di penginapan malam ini. Guo Dahai bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia terlihat seperti orang yang besar, kekar, dan tidak berguna, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja jika dia bisa menjadi komandan penjaga gerbang perbatasan. Dia adalah raksasa sejati, salah satu jenderal ilahi terkuat di bawah Marcus Heavenly Tiger. Dia berani dan berpengalaman dalam pertempuran. Kebijaksanaan bisa dilihat di tengah kecerobohannya. Dia telah mengalahkan penduduk asli Jiang berkali-kali di masa lalu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, perbatasan belum pernah dilanggar sekalipun. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Feng Fei Yun bersandar pada pilar dan tersenyum, kafilah Yin Gou telah dirampok, jadi tentu saja akan ada ahli dari klan untuk mengurusnya. Bahkan jika pengadilan ingin mengurus ini, itu harus menjadi prefektur penguasa Jiang Kuno. Anda seorang jenderal ilahi, mengapa Anda tidak menjaga perbatasan? Mengapa Anda membantu orang lain mencari barang yang hilang? Berapa banyak uang yang Anda ambil dari Yin Gou? Ledakan. Banyak orang terkejut setelah mendengar ini. Para pembudidaya di luar penginapan sangat terkejut. Pemuda ini sedang mencari kematian, berani mengkritik monster seperti Guo Dahai. Perlu diingat bahwa di daerah antara Jiang Kuno dan pegunungan setara surga ini, Guo Dahai adalah seorang bangsawan kerajaan. Jutaan tentara di bawahnya seperti harimau dan serigala, melahap orang tanpa meludahkan tulangnya. Bahkan master sekte dan penjahat yang melewati tempat ini tidak ingin menyinggung perasaannya. Benar saja, alis Guo Dahai terangkat. Pedang yang tertancap di tanah bergetar saat dia berteriak, dunia ini luas, tapi semuanya berada di bawah kekuasaan raja. Berat, kamu berani memandang rendah pasukan perang. Ini sama dengan meremehkan seluruh dinasti Jin. Haha, dunia sedang dalam kekacauan sekarang dengan naga melahap langit dan bandit mengamuk. Permaisuri telah mengeluarkan dekrit untuk menghukum mereka yang memberontak melawan dinasti. Saya melihat bahwa Anda adalah seorang pengkhianat. Tangkap dia untuk saya. Bab 625 Seorang pria berbaju besi dingin berjalan keluar dari belakang Guo Dahai. Namanya Lu Tao, seorang jenderal tentara Shen Wu. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan mencibir. Dia mengeluarkan rantai dewa dan berjalan menuju Feng Fei Yun. Apakah itu para ahli di dalam penginapan atau para pedagang dan pembudidaya di luar, mereka semua memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Mata Feng Fei Yun menjadi dingin, Guo Dahai, kamu cukup berani. Bahkan atasanmu, Tiger Markis, tidak memiliki sikap seperti itu ketika dia melihatku. Namun kamu masih berani menangkapku. Mata Feng Fei Yun dingin dan membunuh. Hati Guo Dahai bergetar seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum es. Guo Dahai adalah seorang jenderal suci yang telah mengalami pertumpahan darah. Jadi bagaimana dia bisa ditakuti dengan satu tatapan. Dia berkata, Berat, beritahu aku namamu jika kamu punya nyali. Tidak banyak orang yang aku, Guo Dahai, tidak berani tangkap. Feng Fei Yun hanya berdiri di sana tanpa niat mengungkapkan namanya. Ahli strategi Mo mengelus kumisnya dan menatap Feng Fei Yun. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia membisikkan sesuatu ke telinga Guo Dahai. Awalnya, ada senyuman di wajah Guo Dahai, namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Pertama, berubah menjadi ungu, lalu hitam. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap Feng Fei Yun. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ekspresinya menjadi agak aneh dengan ekspresi rumit yang tidak bisa dipahami banyak orang. Petugas di samping juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan jenderal ilahi ini. Kenapa dia tiba-tiba menjadi bisu? Lu Tao tidak mendapatkan pesanan Guo Dahai untuk waktu yang lama dengan rantai dewa di tangannya. Dia tercengang dan bertanya, Yang mulia, apakah kita akan menangkap mereka atau tidak? Lu Tao, kamu mundur dulu. Ahli strategi Mo terbatuk dua kali dan berkata dengan suara rendah. Semua orang tertegun lagi. Apakah ada seseorang di dunia ini yang tidak berani disentuh oleh tentara Senwu? Mungkin, tapi jelas bukan pemuda yang bisa menakut-nakuti seorang jenderal veteran tentara Senwu. Setelah beberapa saat, Guo Dahai menarik kesombongannya dan menyunggingkan senyum di wajahnya yang kasar. Dia dengan hati-hati bertanya, Bolehkah saya bertanya, Bangsawan muda, apakah Anda berasal dari ibu kota? Feng Feiyun merapikan pakaiannya dan berkata, Aku tinggal di ibu kota untuk sementara waktu. Kemudian bangsawan muda dan markis harimau kita, kata Guo Dahai. Dahai dengan jelas menebak identitas Feiyun tetapi dia tidak berani memastikannya. Selain itu, dia tidak berani mengatakannya karena takut menyinggung Raja Ilahi saat ini. Itu sebabnya dia mengambil pendekatan memutar. Feng Feiyun berkata, Kami memiliki sedikit hubungan. Apakah Sir Tiger Markis juga ada di perbatasan? Guo Dahai bahkan lebih yakin dengan spekulasinya, jadi dia tidak berani menjadi sombong lagi. Akhir-akhir ini, tiga suku besar di Jiang Kuno semakin tegang. Suku-suku yang lebih kecil juga panik. Setelah kematian pengkhianat tua, sisa-sisa klan Beiming menyebabkan masalah di mana-mana di dinasti, para Marquise yang menjaga ibu kota telah dikirim juga. Saat ini, saya bertanggung jawab untuk menstabilkan situasi di prefektur Grand Soutran dan Jiang Kuno. Semua prajurit di bawah Tiger Markis akan memanggilnya Lord Tiger. Semua pembudidaya yang hadir tampak lebih terkejut. Guo Dahai, yang beberapa saat yang lalu begitu ganas, sekarang begitu jinak, seolah-olah dia baru saja melaporkan situasinya. Siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia menjadi orang penting dari pengadilan? Feng Feiyun menganggup dan bertanya, berapa banyak pasukan yang kamu miliki? Total 6,2 juta. Markis tidak berani menyembunyikannya. Tentu saja, ini bukan rahasia karena terlalu banyak pasukan yang harus disembunyikan. Tentu saja, angka ini mengejutkan banyak pakar di sini. Bahkan raksasa harus mundur melawan pasukan sebesar itu. Feng Feiyun mengerutkan kening, begitu banyak. Bukankah seharusnya Jenderal Ilahi memiliki 1 juta pasukan? Markis menjawab, setelah Permaisuri naik tahta, dia memerintahkan perluasan pasukan dan merekrut sejumlah besar pasukan. Hanya dalam satu tahun, jumlah pasukan meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pasukan Lord Tiger sendiri mendekati 400 juta, tetapi mayoritas dari mereka adalah pemula yang belum diasah di medan perang, jadi sangat sulit untuk memilih Jenderal Ilahi yang baru. Dengan demikian, pasukan ini dipimpin oleh mantan Jenderal Ilahi, sehingga jumlah pasukan di bawah setiap Jenderal Ilahi beberapa kali lebih banyak. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saat ini, tentara bela diri Ilahi mendekati 6 miliar orang, 20 banding 1 dibandingkan dengan populasi dinasti Jin. Ini bukanlah saat yang paling kritis. Dinasti Jin pernah mengalami bencana sebelumnya. 7 dari 8 prefektur jatuh. Saat itu, seluruh penduduk dalam keadaan militer. Rasio pasukan terhadap populasi adalah 3 banding 1. Seorang pemuda berusia 14 tahun dan seorang pria berusia 60 tahun berada di medan perang. 10 dari 10, hanya satu yang selamat. Namun, di bawah kepemimpinan permaisuri Long Jiangling, mereka akhirnya menang setelah 20 tahun. Meskipun dinasti Jin saat ini berada dalam kekacauan, itu jauh dari masa di mana semua orang adalah seorang prajurit. Tidak sulit bagi dinasti untuk memberi makan 6 miliar tentara dengan akumulasi beberapa ribu tahun. Feng Fei Yun mengangguk, tidak sulit bagi pengadilan untuk melipat gandakan jumlah tentara hanya dalam satu tahun. Di Spirit State City, ada banyak seniman bela diri yang ingin mempelajari metode kultivasi tetapi tidak bisa. Sekarang, mereka diberi kesempatan ini selain bisa mempraktikkan hukum jasa tentara. Secara alami, banyak orang bergabung dengan tentara. Di luar perekrutan, pengadilan juga merekrut sejumlah besar murid dari sekte kecil. Misalnya, ahli strategi Mo di sebelah Guo Dahai adalah ketua sekte dari sebuah sekte kecil. Lalu kenapa kamu tidak melatih pasukanmu? Kenapa kamu ada di sini? Feng Fei Yun bertanya. Ekspresi Guo Dahai menjadi aneh saat dia berbisik, pada hari terakhir setiap bulan, seluruh pasukan akan pergi berlibur. Banyak orang berspekulasi tentang identitas Feng Fei Yun. Untuk dapat membuat panglima ilahi dengan patuh mendengarkannya seolah-olah dia sedang bertemu dengan atasannya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Mereka yang mengira Feng Fei Yun bersembunyi dari musuhnya semuanya menolak gagasan ini. Mereka merasa bahwa pemuda ini jelas merupakan orang yang hebat di pengadilan dan memiliki misi rahasia. Beberapa lelaki tua di penginapan memiliki kilau di mata mereka. Mereka sepertinya sudah menebak siapa Feng Fei Yun dan saling berbisik. Namun, mereka menggunakan niat ilahi mereka sehingga orang luar tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Gu Tian masih duduk di sana dengan tenang bersama raja mayat kilin besi di sebelahnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang membunuh Feng Fei Yun. Lagi pula, dia tahu identitas Feng Fei Yun. Sekarang Guo Dahai ada di sini, dia harus berhati-hati. Feng Fei Yun tidak berencana membiarkannya pergi dan bertanya, apakah kita masih ingin melanjutkan pertempuran ini. Butian menjawab, kapan saja. Guo Dahai tidak tahu permusuhan apa yang dimiliki Feng Fei Yun dengan Butian, tapi inilah saatnya untuk membangun hubungan dengan Raja Ilahi. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Ilahi secara pribadi mengambil tindakan? Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang ke tangannya. Dia mengarahkannya ke Butian dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan bangsawan muda melakukan sesuatu seperti membunuh. Saya, Guo Dahai, bersedia membunuhnya atas nama Anda. Ahli strategi Mo dan enam jenderal juga memelototi Butian dengan mata ganas. Niat pertempuran mereka melonjak dan cahaya semangat keluar dari kulit mereka. Mereka semua memiliki kilatan mematikan. Feng Fei Yun berkata, ini urusanku sendiri, kamu tidak perlu peduli. Tapi, wajah Guo Dahai menunjukkan ekspresi yang sulit. Feng Fei Yun berkata, kamu pikir aku tidak bisa membunuhnya. Guo Dahai dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan memerintahkan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika Raja Ilahi berkata demikian, maka dia harus memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan pengontrol mayat ini. Aku akan menunggumu di luar. Butian sedikit mengangkat pendapatnya tentang Feng Fei Yun. Awalnya, dia mengira Feng Fei Yun akan menggunakan kekuatan Guo Dahai untuk menghadapinya. Namun, Feng Fei Yun tidak melakukannya. Sepertinya dia telah meremehkannya di masa lalu. Butian mulai menganggap serius Feng Fei Yun sebagai lawan. Sepuluh mil jauhnya dari spirit domain in, ada tebing. Di sisi lain tebing ada barisan pegunungan yang gelap. Pohon-pohon kuno dan racun memenuhi udara. Di malam hari, samar-samar terlihat siluet makhluk raksasa terbang di udara, mata mereka seperti dua lentera. Makhluk ini tidak berani mendekati penginapan. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Mereka hanya berani berkeliaran di sekitar pinggiran, mengeluarkan tangisan yang menakutkan. Saat ini, Butian sedang berdiri di puncak gunung hitam. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan hawa dingin dari tubuhnya sangat menakutkan. Semua makhluk yang hidup dalam kegelapan semuanya mundur. Feng Fei Yun berjalan di sepanjang jembatan besi di atas tebing. Tubuhnya bergoyang di udara saat dia berjalan menuju hutan purba di sisi lain. Mereka benar-benar akan bertarung. Aku tidak mengira pemuda itu akan berani bertarung. Bahkan Divine General Guo sangat menghormatinya. Sepertinya dia tidak sederhana. Mungkin dia memiliki persenjataan mendominasi padanya yang dapat membunuh makhluk abadi dan mengubah nasib alam semesta. Guo Dahai, ahli strategi Mo, dan enam jenderal juga berdiri di sisi tebing ini dengan ekspresi dingin. Mereka tahu siapa Feng Fei Yun dan betapa menakutkannya Feng Fei Yun. Bahkan kanselir agung mati untuknya. Jika dia menjadi gila, itu akan sangat menakutkan. Tuan Guo, nyonya bos kami ingin bertemu denganmu. Pelayan berjalan ke punggung Guo Dahai dan berkata dengan lembut. Matanya yang indah berbinar dan sikapnya sangat indah. Guo Dahai bahkan tidak ingin menonton setelah mendengar ini. Dia sangat gembira. Yao Yao bersedia menemuiku, ya Tuhan. Dia akhirnya mau menemuiku. Bab 626. Spirit Domain In dibangun dari hutan batu. Kabut di dalamnya sangat luas dan tak terbatas. Itulah mengapa disebut Domain Roh. Sebuah istana yang dipenuhi bunga terletak di atas puncak batu. Itu melayang lebih dari 10 meter di udara. Guo Dahai menginjak tangga yang terbuat dari kabut dan memasuki istana. Ini adalah pertama kalinya dia di sini dan kepadatan Kiroh di penginapan jauh melebihi tempat lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Ini pasti kedalaman penginapan. Bahkan uang pun tidak bisa masuk. Hati Guo Dahai dipenuhi dengan kegelisahan dan kegembiraan. Bayangan seorang wanita yang mempesona namun tidak duniawi, cantik, dan seperti peri muncul di benaknya lagi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Guo Dahai pernah memasuki tanah tak berujung untuk mencari lembah setan segudang legendaris yang tertinggal dari 6000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa tempat ini pernah ditempati oleh ras iblis yang sangat kuat. Rupanya, ada perbendaharaan dewa yang ditinggalkan oleh ras iblis. Setelah ras iblis dimusnahkan, lembah dan perbendaharaan tenggelam ke dalam tanah. Dikatakan bahwa seorang ahli yang tak tertandingi pernah melihat sebuah lembah yang penuh dengan mayat iblis di gunung Kuali Perunggu. Bagian dalamnya sangat megah dan penuh dengan harta karun. Ada harta roh tanpa pemilik yang terbang di langit. Ada bola mata iblis yang sangat kuat yang berubah menjadi bulan dan matahari, mengambang di lembah. Guodahai tergoda oleh legenda ini, jadi dia memimpin sekelompok ahli ke gunung Kuali Perunggu di kedalaman tanah tak berujung untuk mencari harta karun ras monster. Pada akhirnya, mereka hampir dimusnahkan oleh binatang roh dan burung ganas di hutan belantara bahkan sebelum mereka bisa sampai di tengah jalan. Guodahai pada awalnya tidak bisa melarikan diri. Saat dia akan kehilangan semua harapan, dia melihat pemilik penginapan. Dia keluar dari endless land dengan mantel bulu rubah putih menutupi tubuhnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu seperti peri yang turun dari surga. Anehnya, ketika binatang buas dan burung purba itu melihatnya, mereka semua mundur, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaannya. Guodahai mengikutinya dari jauh. Begitulah cara dia berhasil bertahan dan melarikan diri dari sana. Kemudian, dia mengikutinya ke spirit domain in dan bertanya kepada pelayan tentang dia. Dia mengetahui bahwa dia adalah pemilik penginapan dan namanya adalah Yao Yao. Sejak saat itu, pada hari terakhir setiap bulan, dia akan tinggal di penginapan selama satu malam. Dia juga mengirim tentara Shen Wu untuk menjaga penginapan. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, dia akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Guk-guk, seekor peking putih bersih berbaring di atas kelopak merah dan menggonggong ke arah Guodahai. Tuan Jenderal Ilahi benar-benar orang yang gigih. Sudah lebih dari 120 tahun tetapi Anda masih datang untuk mengurus bisnis spirit domain in. Setiap bulan, Anda membayar 100 baturoh. Saya khawatir Anda telah menghabiskan semua milik Anda penghematan hidup dalam hal ini. Suara seorang wanita muda datang dari awan. Guodahai berkata dengan canggung, saya tidak dapat membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Belum lagi menyerahkan tabungan hidup saya, saya bersedia menyerahkan hidup saya. Hanya ada satu hal yang saya tidak mengerti, suara wanita itu dipenuhi dengan kebingungan. Jika itu sesuatu yang aku tahu, aku akan memberitahumu segalanya. Guodahai berkata dengan ketakutan. Haha. Tawa wanita itu dipenuhi dengan godaan ketika dia berkata, mengapa seorang pahlawan seperti Jenderal Ilahi menundukkan kepalanya di depan seorang pemuda. Siapa pemuda itu? Ini adalah alasan sebenarnya mengapa pemilik datang untuk menemukannya. Dahai tahu bahwa yang dia maksud adalah Feiyun. Dia juga tahu bahwa kultivasi wanita ini tidak biasa dan tahu apa yang terjadi di luar. Itu sebabnya dia datang untuk menanyakannya karena penasaran. Namun, identitas Feiyun juga dirahasiakan, jadi dia berada dalam posisi yang sulit. Hmm, aku bisa memberitahu Yao Yao, tapi tolong jangan beritahu orang lain. Kata Guodahai. Tentu saja. Guodahai menghela nafas lega, dia putra iblis, Feng Feiyun. Dia juga Raja Ilahi saat ini. Jadi itu dia. Suara wanita itu terdengar lega. Dia merenung sejenak sebelum berkata, pelayan, kirim Jenderal Ilahi keluar. Ingatlah untuk memberinya sebotol anggur yang baik secara gratis. Seorang raja mayat hidup berdiri di atas pegunungan yang gelap. Tubuhnya bersisik, dan ada banyak bintik busuk di sekitar mulutnya. Dengan lolongan panjang, bau busuk keluar dari mulutnya. Pepohonan dan semak di sekitarnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi cabang dan daun tua. Feng Feiyun kebetulan sedang berjalan dari kaki gunung. Daun tebal di tanah berputar-putar ke udara, membawa bau kayu busuk. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan tegas ditiup angin dingin. Tiba-tiba, Feng Feiyun berhenti dan menatap langit berbintang. Dengan sedikit gerakan, dia mendarat di sebuah batu besar yang menonjol. Di bawah cahaya bintang, batu itu tampak abu-abu kehijauan. Awuwo. Sepuluh ribu binatang melonjak keluar dari tubuh Feng Feiyun dan melolong terpadu. Raungan itu seperti naga, burung finiks, singa, macan tutul, banteng, ular sanca. Itu mengguncang pegunungan sejauh ratusan mil. Lolongan serigala bahkan lebih menakutkan. Suaranya membumbung tinggi ke langit, menyebabkan awan di langit berhamburan dan membuat langit malam berbintang semakin jelas. Bintang-bintang itu seperti permata yang tertanam di kain hitam. Saat cahaya bintang jatuh, tanah di sekitarnya ditutupi lapisan fluoresensi. Saat lolongan memudar, serangkaian suara gemerisik datang dari hutan primitif. Tidak diketahui berapa banyak binatang buas yang bergegas ke arah ini, mengeluarkan suara yang naik dan turun satu demi satu, menyebabkan tanah tidak bisa damai. Gemuruh. Suara-suara menjadi lebih intens dan ganas, seolah-olah pasukan yang luar biasa bergegas ke arah ini. Raungan serigala mengguncang bumi. Seekor serigala yang tampak ganas ditutupi bulu hitam panjang berlari seperti gunung kecil. Makhluk dengan tubuh gajah dan sayap yang membentang puluhan meter terbang dari kejauhan. Tubuh raksasanya dapat dilihat dari jarak lebih dari 10 mil. Feng Feiyun berdiri di atas sebuah batu besar dan menatap butian yang berada di kaki gunung. Binatang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang Feng Feiyun. Mata hijau mereka memenuhi langit malam, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Kamu memiliki raja mayat untuk membantumu, tetapi aku memiliki segudang binatang buas untuk melindungiku. Pemenangnya adalah raja yang kalah dibungkus mayat. Saya harap perseteruan kami dengan gua violet seah anda akan berakhir hari ini. Suara Feng Feiyun tenang saat dia memanggil esensi senjatanya. Itu berubah menjadi tombak kuno dengan kilau putih seperti tongkat kematian. Kecuali kamu mati, perseteruan ini tidak akan berakhir. Jubah pengontrol mayat butian berkibar tertiup angin. Dia memegang tombak di tangannya saat angin kencang bertiup di sekelilingnya. Banyak tangan menembus tanah seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat tanah terbelah, fluktuasi aneh datang dari bawah tanah. Feng Feiyun menutup matanya dan mengaktifkan indra rohnya untuk merasakan denyutna di bumi. Sebenarnya ada urat roh dengan awan ungu. Karena tersembunyi jauh di bawah tanah, seorang ahli top telah menutupi auranya. Inilah mengapa Feng Feiyun tidak merasakannya sebelumnya. Namun, butian menggunakan seni pengontrol mayat untuk memanggil mayat tua yang terkubur di bawah tanah. Itu membawa seutas energi ungu sehingga Feiyun bisa merasakan aura fenaroh. Sangat baik, saya akan menggunakan Anda untuk menerobos ke tingkat kelima. Setelah memurnikan energi buddhistan Kingsu, Feng Feiyun mencapai mandat surga tingkat empat puncak. Namun, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Sekarang, ada fenaroh di bawah tanah, fenaroh awan falet. Dengan bantuan fenaroh ini dan pilsum-sum surgawi, dia seharusnya bisa mencapai tingkat kelima. Bertarung. Niat pertempuran Feiyun semakin intensif. Sepuluh ribu jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ruang binatang yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi langit. Dia mengangkat tombaknya dan bergegas maju. Binatang buas di belakangnya juga meraung dan menginjak tanah. Mereka mengikuti di belakang Feng Feiyun dan menghancurkan pepohonan seperti gelombang pasang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Para pedagang dan pembudidaya di sisi lain tebing tercengang. Mereka hanya bisa melihat binatang-binatang itu menari dan mengguncang tanah seolah-olah akan terbelah. Raungan pemuda itu bisa memanggil semua binatang buas di gunung. Apakah dia seorang Bismaster yang kuat? Itu tidak mungkin. Hanya satu raungan yang bisa memanggil Black Greedy Wolf dan Night Valley Elephant. Hanya sepuluh pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou yang bisa melakukan ini. Apakah kamu tidak melihat? Bukan hanya binatang buas, bahkan binatang buas tanpa spiritualitas pun dikendalikan olehnya. Anda tidak dapat menemukan lebih dari lima orang di seluruh dinasti jin yang dapat menjinakkan binatang buas seperti ini. Mungkin ada orang yang dapat dengan mudah mengendalikan binatang eksotis dan binatang buas, tetapi mereka pasti tidak dapat melakukannya dengan mudah. Bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk memobilisasi begitu banyak binatang buas. Perasaan yang saya dapatkan adalah bahwa dia adalah Raja Binatang Perang. Tentu saja, ini hanya di mata para pedagang dan pembudidaya biasa. Yang lebih kuat melihat jiwa binatang keluar dari tubuh Feng Feiyun dan segera tahu siapa pemuda ini. Jadi itu iblis, tidak heran mengapa Guo Dahai sangat menghormatinya. Seorang lelaki tua berjubah hitam membelai janggutnya sambil memikirkan mengapa Feng Feiyun datang ke tempat ini. Dia adalah putra iblis dengan darah iblis. Mungkinkah dia ada di sini untuk perbendaharaan iblis di Kuali Perunggu? Bab 627. Itu dia. Di sisi lain tebing ada sekelompok pembudidaya dari klan Beiming. Mereka telah melihat Feng Feiyun sebelumnya di ibu kota. Mereka dikirim ke wilayah kuno untuk membahas aliansi dengan pemimpin suku yang kuat. Karena pengadilan mengejar mereka, mereka menyamar sebagai pedagang dan mengklaim bahwa mereka berasal dari perusahaan perdagangan air utara. Mereka ada di sini untuk membeli kilin, singa, dan harimau. Mereka tidak terlalu memperhatikan Feng Feiyun sampai Feng Feiyun dan Butian bertarung di Gunung Hitam. Baru pada saat itulah seseorang melihat melalui identitas Feng Feiyun. Klan Beiming dan Feng Feiyun memiliki perseteruan yang hebat. Feng Feiyun membunuh ketua klan mereka, lalu mereka diserang oleh guntur dari istana. Klan Beiming kalah dalam pertempuran politik ini dan menjadi sasaran pembantaian pengadilan. Mereka dulu mulia, tetapi sekarang, mereka harus bertindak secara rahasia. Semua ini karena Feng Feiyun. Salah satu dari dua pemimpin itu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun dengan rambut putih dan kulit muda. Dia membawa pedang roh berbentuk naga di punggungnya, memancarkan pesona dunia lain. Namanya Beiming Gong, seorang ahli dari klan Beiming. Dia berkultivasi di sebuah sekte, tetapi dia kembali setelah mendengar bahwa klan itu dalam masalah. Yang lainnya terbungkus jubah hitam tebal yang menutupi kepala dan wajahnya. Jelas, identitasnya tidak bisa diremehkan dan tidak bisa diekspos. Namun, jubah hitam longgar ini masih tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuh yang tidak jelas. Saat angin bertiup, jubah itu berkibar, dan lekuk-lekuk yang bergerak diuraikan dengan jelas, megah dan megah. Beiming Gong berbicara dengan hormat nyonya, tujuan kita kali ini adalah untuk membahas aliansi dengan suku sihir surgawi. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu, akan ada banyak peluang untuk membunuh Feng Feiyun. Tidak, Feng Feiyun harus mati. Suara wanita yang terbungkus jubah hitam dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang dingin, menyebabkan banyak pembudidaya di sekitarnya gemetar ketakutan. Beiming Gong tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, gunung-gunung bergetar dan 10 ribu hewan meraung. Sebuah pohon purba yang telah tumbuh selama ratusan tahun langsung dirobohkan oleh binatang buas yang sangat kuat. Bahkan lebih banyak binatang buas menyerbu, dan seluruh puncak gunung berubah menjadi ruang kosong. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan berubah menjadi meteor. Dia menghancurkan tulang-tulang mayat tua yang merangkak keluar dari tanah sambil menusukkan tombaknya ke bahu butian. Mendering. Butian menyipitkan matanya. Lonceng di tangannya berubah menjadi seukuran lonceng dan berbenturan dengan tombak. Bunga api berterbangan kemana-mana bersamaan dengan suara bel berbunyi. Tombak panjang menembus kors casing bel dan sepotong kecil tembaga kristal yin ungu jatuh. Sangat tajam. Butian dengan cepat mengingat bel dan mundur, memerintahkan raja mayat untuk melawan Feiyun. Mengaum. Tubuh raja mayat ditutupi dengan sisik besi, dan setiap sisik diukir dengan rune yang menyilaukan yang berkedip-kedip seolah-olah itu mengenakan baju perang yang tak terkalahkan. Saat menyerang dengan telapak tangannya, tujuh naga dan harimau terbang dengan kekuatan yang sangat ganas. Kekuatan tujuh naga harimau berada di level raksasa. Feng Feiyun melompat lebih dari 100 meter ke udara dan menghindari serangan itu. Dia jatuh seperti meteor dan meratakan bukit kecil di bawah mayat raja dengan ledakan memekatkan telinga. Asap mengepul saat Robert Times jatuh dari tebing. Binatang buas dan mayat tua itu semuanya terguncang sampai mati oleh gelombang kekuatan itu, tubuh mereka terbang keluar. Pikiran mayat raja sudah memiliki jejak kecerdasan sehingga tidak diserang. Itu berdiri lebih dari 100 meter jauhnya. Di bawah cahaya bintang, permukaan tubuh mayat itu memancarkan cahaya gelap. Tiba-tiba, ia mengangkat batu setinggi 30 meter dari tanah. Itu mengangkat kedua tangan dan meraung panjang. Tiba-tiba, itu menghancurkan batu besar yang beratnya lebih dari 1 juta pound. Ia tahu bahwa esensi senjata di tangan Feng Feiyun tidak dapat disentuh. Ini adalah pedang ilahi yang mampu memotong harta roh. Bahkan sisiknya tidak bisa menghentikannya. Jadi, dia berdiri jauh dan menyerang Feng Feiyun. Ledakan. Feiyun menginjak tanah, menciptakan kawah. Dia melompat dengan api menyala di lengannya. Kekuatan jiwa binatang memenuhi lengannya, memungkinkan dia melepaskan kekuatan ganas. Tombak menembus batu dan tubuh Feng Feiyun melewatinya. Dia memegang tombak dengan kedua tangan seolah-olah sedang memegang kapak yang membelah langit. Dia turun dari langit menuju Korsking. Tombak itu telah berubah menjadi kapak besar. Itu tebal dan berat, dan membawa langit yang penuh dengan api. Kekuatannya mengejutkan. Ledakan. Tentu saja, kapak itu ditangkap oleh mayat raja. Sepasang lengan bersisik-besi memegang kapak dari kedua sisi. Itu menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap kekuatan kapak. Semua kekuatan dipindahkan ke kakinya, menyebabkan tanah dalam radius 10 meter tenggelam 3 meter. Retakan seukuran telapak tangan muncul di tanah. Ini adalah kekuatan raja mayat. Seperti yang diharapkan dari Korsking, tapi reaksinya terlalu kaku. Itu pasti baru saja menjadi Korsking dan belum mengalami baptisan pertempuran. Kapak di tangan Feng Feiyun berubah menjadi pedang sepanjang 7 meter. Itu meluncur turun dari tangan raja mayat dan mendarat di atas kepalanya. Pedang itu bergerak dan percikan api berterbangan kemana-mana. Pa! Lapisan besi di kepala raja mayat ditusuk, dan kimayat hitam pekat mengalir keluar. Pedang berwarna merah darah terbang keluar dari celah di kepalanya dan menusuk ke arah jantung Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan menggunakan esensi senjata surgawi untuk membentuk perisai Dewa Putih. Setelah terkena pedang berwarna merah darah, tubuh Feng Feiyun bergetar hebat. Tulang-tulang di tangannya terasa seperti akan patah, dan dia dikirim terbang, meninggalkan kawah yang dalam di tanah. Feng Feiyun, inilah perbedaan kekuatannya. Kultifasimu terlalu rendah. Bahkan jika kamu memiliki senjata dewa, kamu tidak bisa mengalahkan Raja Mayat. Butian mendarat di sebelah Raja Mayat dan meletakkan jimat mayat berdarah di kepala Raja Mayat. Retakan yang disebabkan oleh serangan Feng Feiyun langsung sembuh. Aura mayat raja menjadi lebih menakutkan. Itu sangat marah oleh Feng Feiyun, dan ki mayatnya menyebar seperti kabut hitam. Itu langsung mendarat di depan Feng Feiyun dan mencakar kepala Feng Feiyun. Awuwo. Seekor serigala hitam besar bergegas mendekat. Tingginya 8 meter dan memiliki gigi yang tajam. Sebelum Raja Mayat dapat mencapai Feng Feiyun, ia menggigit Raja Mayat dan menelannya. Ini adalah serigala hitam serakah. Itu telah dibudidayakan selama 900 tahun dan akan menjadi binatang roh. Itu adalah salah satu Raja Binatang di gurun ini. Raksasa ini sangat ganas. Banyak orang melihatnya memakan mayat raja dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Pertarungan tingkat ini hanya membuat hati mereka berkontraksi. Jika serigala hitam serakah ini mencapai sisi lain tebing, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi santapannya. Tiba-tiba, tubuh besar Black Greedy Wolf menjadi ganas. Itu mengeluarkan lolongan yang sangat menyakitkan. Kulitnya mulai berdarah, dan bulu hitamnya menjadi berdarah. Bang! Tubuhnya yang besar terkoyak. Mayat Raja Ganas dengan sepotong tengkorak Black Greedy Wolf di mulutnya. Itu mengunyahnya dengan sisiknya berdiri tegak. Darah menetes saat mengeluarkan suara menyeramkan. Itu mencakar pohon Iron Willow di belakang Feng Feiyun dan merobek sudut pakaian Feng Feiyun. Sementara itu, Feiyun selangkah lebih maju dan mendarat di atas pohon. Dia melihat ke sudut jubahnya yang robek dan sedikit mengernyit. Ya Tuhan, serigala hitam serakah dicabik-cabik oleh mayat raja itu. Ini hanya Kors King tahap awal, namun sudah sangat kuat. Seberapa menakutkankah Kors King yang sebenarnya? Gua Violet Sea adalah garis keturunan kuno dengan kekuatan yang tak terduga. Itu pasti memiliki banyak raja mayat, bahkan mungkin raja mayat yang sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Pantas saja mengapa Gua Violet Sea begitu sombong dan mendominasi, ingin bersaing memperebutkan dunia. Aku mendengar ada karakter menakutkan yang diam-diam merencanakan untuk menggunakan harta karun istana mayat untuk menaklukkan wanita jahat dan memurnikannya menjadi mayat pertempuran tertinggi. Wanita jahat adalah mayat jahat terkuat yang muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Banyak gua ingin memurnikannya dan diam-diam telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Gua Violet Sea terlalu ambisius. Namun, kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai garis keturunan kuno ini. Hanya satu mayat raja saja sudah cukup. Benda apa itu? Kenapa aku merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku seolah-olah aku-aku di neraka? Banyak orang merasakan energi yin yang ekstrim ini dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Energi dingin ini berasal dari tubuh Feng Fei Yun dan menyebar ke seluruh dunia. Entah dari mana, peti mati batu kuning muncul di tangan Feng Fei Yun. Itu melayang di depannya sambil didukung oleh kedua tangan. Tidak ada yang tahu berapa umur peti mati batu kuning ini. Udara kuno di atasnya pahit dan dingin. Lapisan batu sudah mulai rontok dan beberapa ukiran totem di atasnya juga menjadi redup dan buram. Melihat peti mati batu ini, bahkan raja mayat hidup yang ganas pun merasa takut dan mundur selangkah. Peti mati ini diperoleh Feng Mo dengan imbalan tulang kaki Yama dari gua mayat penghancur. Itu juga merupakan tanda aliansi antara Feng dan gua mayat penghancur. Itu selalu ada di Feng Fei Yun dan belum dikirim kembali ke klan Feng. Nilai sarkofagus ini pasti sebanding dengan tulang kaki Raja Nraka. Wolong Seng memberitahu Feng Fei Yun bahwa peti mati ini milik seorang pemimpin suku dari zaman batu. Dulu berisi makhluk tercerahkan, tetapi setelah waktu yang lama, bahkan mayat makhluk tercerahkan telah berubah menjadi kehampaan. Namun, peti mati itu mengandung kekuatan yang sangat misterius di atas dao dan hukum ilahi yang ditinggalkan oleh En Lai Tenet Beng. Feng Fei Yun berspekulasi bahwa Feng Mo ingin menggunakan peti mati ini untuk menekan wanita jahat dan menyatukan prefektur Grand Selatan. Jika spekulasi ini benar, maka itu berarti peti mati ini memiliki efek penekan mutlak pada mayat jahat. Bahkan wanita jahat bisa ditekan, apalagi raja mayat yang baru saja menjadi raja mayat. Bab 628 Ini adalah peti mati yang dipenuhi aura jahat. Itu memberikan perasaan sangat dekat dengan kematian. Ini adalah ini adalah peti mati kuning yang digali oleh leluhur kehancuran dari pemakaman munculnya surga. Mengapa itu ada di tanganmu? Butian adalah orang yang tenang, tapi dia tidak bisa tetap tenang saat ini. Rune Samar di peti mati membuatnya takut. Destruction dan Violet Sea adalah dua gua tertua di prefektur Perbatasan Utara. Nenek moyang mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi itu. Peti mati ini memiliki efek penekan khusus terhadap mayat. Semua gua besar menginginkannya, tetapi pada akhirnya, itu diambil oleh kehancuran. Mata hijau raja mayat dipenuhi rasa takut. Itu terus-menerus meraung dan menginjak tanah, menyebabkannya retak sedikit demi sedikit. Kabut ungu mengembun di atas telapak tangan Feng Feiyun. Dia mengangkat peti mati itu dan berkata, hari ini, saya akan melihat apakah peti mati ini dapat menekan raja mayat. Suara mendesing. Feng Feiyun terbang dari pohon seperti burung. Dia meraih peti mati dengan kedua tangan dan melepaskan serangan telapak tangan. Peti mati berputar di udara untuk menekan mayat raja. Mayat raja meraung lebih ganas dan meludahkan kabut mayat hitam. Kabut mayat berubah menjadi ribuan tentakel yang menangkap mayat yang merangkak keluar dari tanah dan menumpuknya menjadi gunung mayat yang menakutkan. Gunung mayat terbakar dengan api tulang dan mayat tua yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan peti mati batu kuning itu. Gunung mayat membombardir kepala raja mayat. Itu seperti langit kuning dan lutut raja mayat ditekan ke tanah. Raur. Mayat raja menggunakan kedua tangan untuk mendukung peti mati. Itu sangat berat seolah-olah mengangkat gunung. Tubuhnya terus tenggelam saat mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Feng Feiyun mendarat di atas peti mati dengan tombak putih di tangannya. Tubuhnya lurus seperti tombak saat dia menginjak peti mati. Kekuatan dahsyat turun dan mengguncang sisik raja mayat. Asap hijau terjalin di tangan mayat itu. Di mata Feng Feiyun sentuhan mayat raja itu seperti sebuah kuali mencoba untuk memperbaiki tubuhnya. Di bawah langit berbintang seorang pria dengan tombak berdiri di atas peti mati sambil menekan raja mayat. The Kors King mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi seolah-olah tubuhnya sedang dimurnikan. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Beberapa pedagang ketakutan setengah mati. Meskipun mereka telah melihat banyak dunia mereka masih ketakutan dengan energi yin yang dipancarkan dari peti mati batu kuning. Mereka tidak bisa bergerak dan ada juga orang jahat yang berdiri di atas peti mati batu kuning. Ini adalah peti mati yang tak tertandingi sulit untuk mengatakan berapa umurnya. Namun, saya merasa jika kita membukanya bahkan makhluk tercerahkan akan mati di dalamnya. Tiga lelaki tua berjubah perak datang ke penginapan. Mereka tidak pergi ke tebing untuk menonton pertempuran dan memilih untuk tinggal di salah satu kamar terbaik. Namun, mereka tahu situasi luar dalam. Mereka berasal dari Secret Spirit Palace dan telah tinggal di penginapan selama lebih dari sebulan. Seorang lelaki tua lainnya berkata, ini adalah seorang jenius tertinggi. Lihatlah hukum jasanya, dia pasti putra iblis dari jin. Sama seperti rumor, bakatnya sebanding dengan lima murid dewa dari Istana Roh Suci. Akan sangat bagus jika kita bisa merekrutnya ke Secret Spirit Palace. Dengan bakatnya, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai alam Enlightened Bank. Kudengar Kuil Senluo ingin merekrutnya juga. Sepertinya Raja Suar mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui setelah melarikan diri Perunggu. Mungkin ada hubungannya dengan perbendaharaan iblis di Kuali Perunggu. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut, kemungkinannya tipis. Plus, Bacon King terperangkap di Kuali Perunggu selama hampir 2000 tahun sebelum melarikan diri. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Kuali Perunggu. Dia mungkin tidak akan mendekatinya lagi. Kamu benar, tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat Bacon King saat ini. Jika dia cukup kuat untuk mengancam posisi tertinggi kita, maka kita harus membunuhnya secepat mungkin. Di luar penginapan, kerumunan itu semakin terkejut. Lebih dari separuh kelompok Beiming tercengang. Alis Beiminggong berkerut saat dia berkata, harta karun bocah ini luar biasa, masing-masing dari mereka sebanding dengan harta yang menentukan dari klan besar. Esensi senjata Feng Feiyun dan peti mati kuning keduanya adalah harta tertinggi. Siapapun dengan visi yang cukup dapat melihat nilainya. Bahkan raksasa akan mengingini mereka. Itu adalah seorang wanita yang dibungkus jubah hitam. Rasa dingin di tubuhnya sangat kuat, dan dari celah jubahnya, sepasang mata yang indah bisa terlihat. Matanya hitam dan putih, dan bulu matanya sangat panjang, melengkum dan ramping. Ketika dia mengedipkan matanya, dia mengeluarkan rasa penindasan yang kuat. Ini pasti wanita berstatus tinggi. Putri biasa tidak akan bisa memancarkan aura yang begitu mulia. Beiminggong berkata, nyonya, mari kita cari kesempatan lain. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Suara seorang wanita datang dari jubah hitam. Namun, saat ini sangat dingin. Jubah itu berkibar saat dia terbang bersama angin. Sosoknya yang ramping dan anggun melompat dari jembatan rantai besi panjang di tebing dan segera berubah menjadi bayangan yang indah. Dia menggambar busur yang indah dan mendarat di puncak gunung yang gelap. Kemana pun dia lewat, binatang buas dan burung pemangsa semuanya dikirim terbang. Auranya begitu kuat bahkan udara pun bergetar. Ini bukan kultifasi raksasa biasa. Ya Tuhan, pakar tertinggi lainnya sedang bergerak. Apakah dia akan berurusan dengan pemuda itu atau ahli dari gua mayat Violetsea? Fei Yun fokus untuk menekan mayat raja sambil bertarung melawan Butian. Dia menyalurkan semua energi rohnya dan tegang hingga ekstrim. Dia merasakan aura menakutkan di belakangnya yang dimiliki oleh raksasa asli. Raksasa datang untuk membunuh. Butian adalah raksasa setengah langkah tahap akhir. Namun, dia adalah pengontrol mayat dan tidak berspesialisasi dalam tekniknya sendiri. Dia lebih mahir dalam mengendalikan mayat. Jadi, meskipun merupakan raksasa setengah langkah tahap akhir, Butian hanya bisa menggunakan kekuatan raksasa setengah langkah perantara. Feng Fei Yun menggunakan kecepatan dan ketajaman yang luar biasa dari esensi senjata untuk menahan posisinya. Raja mayat sangat kuat tapi itu masih mayat yang baru saja mencapai ranah raja mayat. Tubuhnya masih kaku dan pikirannya lemah. Itu hanya bisa mengerahkan kekuatan raksasa setengah langkah tahap akhir. Peti mati kuning bisa menahannya. Bahkan jika itu masih menjadi ancaman, itu bukanlah ancaman yang besar. Feng Fei Yun ingin menggunakan pertarungan ini melawan butian dan mayat raja untuk mencapai mandat surga tingkat kelima. Itu sebabnya dia mengambil risiko. Sayangnya, dia tidak menyangka raksasa lain akan muncul. Ini adalah aura raksasa yang sebenarnya. Mampu mencapai alam raksasa berarti seseorang adalah orang yang hebat di dunia kultifasi dinasti Jin. Coba pikirkan, seorang komandan ilahi seperti Guodahai yang bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan hanya ada di alam raksasa. Hanya dari sini, orang bisa melihat betapa langkanya raksasa. Feng Fei Yun, serahkan hidupmu. Suara pembunuh seorang wanita bergema. Dia melepaskan teknik yang kuat dan memanggil gunung setinggi 100 meter menuju Feng Fei Yun. Saat Feng Fei Yun merasakan aura mengerikannya, dia menyingkirkan peti mati itu dan melarikan diri dengan tombaknya. Gunung kecil wanita berjubah hitam itu jatuh di atas kepala raja mayat hidup, menekannya ke tanah. Ra! Gunung kecil itu bergoyang, meninggalkan tanah. Ini adalah raja mayat yang dihancurkan di bawahnya. Itu mengangkatnya, menabrak wanita berjubah hitam. Menyebalkan sekali, wanita berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya dan cahaya dingin keluar, langsung menghancurkan gunung kecil itu. Udara dingin menyelimuti tubuh raja mayat dan benar-benar membekukannya, mengubahnya menjadi gunung es. Feng Fei Yun berdiri di kejauhan dengan esensi senjatanya. Dia mendarat di punggung gajah bersayap dan mundur jauh. Matanya berkilat seperti dua burung finix saat dia menatap wanita itu, ingin melihat menembus jubahnya. Siapa ini? Mengapa kamu ingin membunuhku? Niat membunuh di tubuhnya terlalu kuat. Niat membunuh berubah menjadi bilah dan pedang, mencacah tumbuh-tumbuhan di puncak gunung menjadi bubuk. Dia segera memanggil nama saya, jadi jelas bahwa dia pernah melihat saya sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia mengenakan jubah hitam yang tidak hanya menutupi seluruh tubuhnya, menyembunyikan semua auranya, tetapi juga mampu menutup pemeriksaan indera ilahi orang lain. Jelas bahwa identitasnya sangat istimewa dan dia tidak ingin ada yang tahu tentang dirinya. Siapa dia? Dendam macam apa yang dia miliki terhadapku? Pikiran-pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun, tetapi dia masih belum bisa mengetahui identitasnya. Berdasarkan kultifasinya, Feng Feiyun memiliki beberapa tebakan. Misalnya, Wu Qinghua dari rumah Yusou adalah yang paling mencurigakan. Namun, Feng Feiyun dengan cepat menolak ide ini. Meski wanita ini kuat, masih ada jarak antara dia dan Wu Qinghua. Selain itu, Wu Qinghua mungkin membenci Feng Feiyun, tetapi dia tidak akan mengejarnya ratusan ribu mil dan menunggu sampai mereka tiba di penginapan. Ledakan. Gunung es tidak bisa membekukan mayat raja dan hancur. Itu bergegas keluar dan ingin menyerang wanita itu lagi. Wu Tian dengan cepat menghentikannya, Feng Feiyun adalah target sebenarnya. Malam ini, aku akan membunuhnya dan menjadi terkenal. Karena nama Feng Feiyun sudah diketahui oleh wanita itu, Wu Tian tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia tidak memanggil nama Feng Feiyun sebelumnya karena Feng Feiyun memiliki ratusan ribu batu roh padanya. Ini sebanding dengan total kekayaan sekte kuno. Dia tidak ingin orang lain bersaing dengannya, jadi dia menyembunyikannya. Tapi sekarang, itu tidak ada karena identitas Feng Feiyun telah terungkap sepenuhnya. Pengungkapan identitas Feng Feiyun memicu gelombang besar. Darah banyak orang mendidih. Bab 629. Di luar penginapan, tidak ada ketenangan. Itu seperti setetes air dingin yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih. Jadi itu Feng Feiyun, itu Feng Feiyun. Setan ini telah hilang selama lebih dari setahun dan sekarang dia kembali. Mata seorang pedagang gemuk hampir keluar dari rongganya. Mereka yang berkultifasi lebih rendah merasa ngeri. Lagipula, Feng Feiyun terlalu terkenal dan memiliki status yang luar biasa. Gelar Raja Ilahi saat ini saja sudah cukup untuk menakut-nakuti banyak orang. Beberapa karakter yang kuat memiliki ekspresi yang berbeda. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah milikku yang abadi. Orang-orang yang bisa muncul di tempat sepi seperti penginapan semuanya sangat berani. Selama ada manfaatnya, mereka bahkan berani menyentuh Kaisar Jin saat ini. Hampir semua orang tahu bahwa Feng Feiyun memiliki kekayaan besar yang bisa menyaingi suatu negara. Dengan kekayaan ini, mereka bisa mendirikan sekte yang hebat. Ya ampun, aku akan menjadi kaya kali ini. Orang barbarji yang kuno, yang tingginya lebih dari 5 meter, mengenakan kulit binatang dan membawa tulang binatang di punggungnya, mengeluarkan cekikikan, memperlihatkan mulut penuh gigi kuning. Namun, saat ini, tidak ada yang bergerak. Mereka menunggu kesempatan karena ada dua ahli top yang bertarung melawan Feng Feiyun. Begitu pihak keempat masuk, kemungkinan besar mereka akan dipukul mundur oleh serangan gabungan mereka. Itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Feng Feiyun berdiri di atas punggung seekor gajah dan terbang di bawah langit yang gelap. Bintang-bintang bersinar terang malam ini, dan hutan belantara yang jauhnya seratus mil. Feng Feiyun menatap wanita berjubah hitam itu dan tersenyum, ini adalah pertarungan antara aku dan Butian, orang luar tidak boleh ikut campur. Wanita berjubah hitam itu memiliki sosok yang anggun dan sosok yang lembut dan cantik. Bahkan jubah longgarnya tidak mampu menyembunyikan sosoknya yang memikat. Feng Feiyun, kita memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Entah kamu atau aku akan mati malam ini. Sosoknya secepat hantu seolah sedang melintasi jembatan di kehampaan. Dia secepat hantu seolah-olah dia sedang menyeberangi jembatan dalam kehampaan. Dia muncul di hadapan Feiyun hanya dalam sekejap mata. Orang bisa melihat tangannya yang ramping keluar dari jubahnya dan membentuk cakar. Kukunya sangat panjang seperti lima cakar hantu. Auranya mengerikan, hampir mencekik Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan cepat mundur dan menggunakan swift samsara hingga batasnya. Suaranya berubah menjadi busur melingkar yang melesat beberapa ribu meter ke langit. Loof. Di belakangnya, Night Valley Elephant yang telah berkultivasi selama sembilan ratus tahun mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Tubuhnya yang besar terkoyak oleh cakar wanita berjubah hitam itu, dan sayapnya, yang panjangnya puluhan meter, terkoyak. Darah menghujani. Tubuh raksasa gajah jatuh ke lembah. Night Valley Elephant dan Black Greedy Wolf adalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama sembilan ratus tahun. Mereka adalah raja di negeri ini, tapi sekarang, keduanya sudah mati. Wanita berjubah hitam itu mengejar dan membubung ke langit. Tubuhnya yang ramping bergoyang di langit malam dan dengan cepat menyusul Feng Feiyun. Begitu cepat, dia setidaknya raksasa perantara di atas budidaya teknik gerakan tingkat tinggi. Dalam hal kekuatan pertempuran, dia mungkin satu tingkat lebih kuat dari Guo Dahai. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk mencapai 40 kali kecepatan mandat surga tingkat 4 biasa. Sayangnya, dia hanya sedikit lebih cepat dari wanita itu dan tidak bisa melarikan diri. Rasa bahaya merayap ke dalam pikirannya. Ini adalah wanita yang memadatkan teknik membunuh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan petir putih ditembakkan seperti pedang surgawi ke arah kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun mengubah gerak kakinya dan dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindari serangan fatal ini. Petir melintas tepat di depan Feng Feiyun. Segala sesuatu di depannya ditutupi oleh petir putih. Itu mendarat di tanah dan menghancurkan segalanya dalam radius 1 mil. Asap memenuhi udara saat semua tumbuh-tumbuhan berubah menjadi abu hitam. Ini adalah kekuatan raksasa yang nyata menakutkan untuk dilihat. Gemuruh. Wanita berbaju hitam itu sedang terburu-buru dengan niat membunuh yang kental. Sepasang tangan seperti porselen terulur dari jubahnya. Mereka ramping dan lembut. Sekali lihat dan siapapun bisa tahu bahwa mereka penuh elastisitas. Kelima jarinya yang ramping terkatup bersamaan saat lebih banyak petir keluar dari telapak tangannya. 13 garis petir terbang melintasi langit seperti 13 naga petir putih. Masing-masing sekuat petir sebelumnya. Bahkan para pembudidaya di kejauhan merasakan tekanan besar seolah-olah langit akan runtuh. Udara di langit sepertinya tersedot hingga kering. Feng Feiyun merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah teknik tertinggi dari klan kerajaan, segel petir ilahi. Mengapa dia mengetahui teknik ini? Feng Feiyun telah melihat teknik ini di tanah suci kerajaan. Itu diciptakan oleh seorang bijak agung dari klan kerajaan. Tentu saja, Feng Feiyun bukanlah orang bodoh dan dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah dia permaisuri ilahi Beiming dari empat permaisuri ilahi? Bukan karena Feng Feiyun tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya wanita yang membenci Feng Feiyun sampai ingin membunuhnya dengan segala cara. Ayahnya, Beiming Mosou, dan putranya, Longse-nya, keduanya dibunuh oleh Feng Feiyun. Ini jelas merupakan perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Jika bukan karena Feng Feiyun, dia akan menjadi janda permaisuri dinasti Jin. Dan sekarang, janda permaisuri adalah musuh Bebuyutannya, Permaisuri Hua. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Feng Feiyun tidak yakin sebelumnya karena setelah kenaikan Longluofu, semua permaisuri kaisar sebelumnya dikirim ke Tanah Suci Kerajaan kecuali Permaisuri Hua. Permaisuri Beiming secara alami adalah salah satunya. Mengapa dia tidak pergi ke Tanah Suci Kerajaan? Meskipun klan Beiming kalah dan dilarang oleh pengadilan, permaisuri Beiming bukanlah salah satu dari mereka. Mungkinkah dia ingin membunuhku untuk balas dendam? Itu sebabnya dia tidak pergi ke sana. Setelah memastikan identitasnya, mata Feng Feiyun menjadi dingin. Permaisuri Beiming membencinya, jadi mengapa dia tidak membenci klan Beiming? Longse-nya membakar Hongyan sampai mati di dalam Prairie Flame Grand Formation. Saat itu, Feng Feiyun hanya bisa menonton dari luar. Rasa sakit dan siksaan membuatnya gila. Dia bersumpah bahwa setiap orang dari klan Beiming adalah musuhnya. Ibu membayar hutang anak. Jika permaisuri Beiming menolak untuk pergi ke Tanah Suci Kerajaan dan melarikan diri, maka dia mendekati kematian. Feng Feiyun mengeluarkan baju besi iblis, gaun sembilan merpati dan jubah gaib. Matanya memerah saat rune jahat di wajahnya muncul lagi. Darahnya mendidih saat semua 360 meridian terbuka. Energi roh bergegas menuju tubuhnya. Karena amarahnya, dia menerobos penghalang terakhir dan menemukan kesempatan untuk menerobos. Bab 630 Sebelumnya, Feng Feiyun tidak mengenakan gaun sembilan merpati dan jubah gaib karena lawannya adalah butian. Dia ingin menggunakan butian untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya untuk mencapai level kelima. Tapi sekarang, itu berbeda. Lawannya adalah permaisuri Beiming, raksasa perantara. Setelah mengenakan gaun itu, aura Feng Feiyun menjadi ganas. Sembilan rune trigram pada gaun itu seperti merpati ilahi hidup yang berdiri di sembilan arah berbeda. Dia juga mengenakan jubah gaib dan menghilang ke udara tipis. Feng Feiyun sudah pergi. Aku melihatnya mengenakan gaun tadi, apakah dia juga memiliki jubah gaib? Setelah kematian Namong Hongyan, jubah gaib jatuh ke tangan Feng Feiyun. Ini adalah jubah tiada taraf. Bahkan raksasa tidak akan bisa merasakan auranya begitu dia memakainya. Bu Tian dan permaisuri memasang ekspresi serius. Mereka melepaskan niat ilahi mereka hingga batasnya dan mengeluarkan harta karun mereka untuk melindungi diri dari serangan diam-diam dari Feng Feiyun. Bu Tian memanggil kembali mayat rajanya. Lusinan jimat mayat ungu keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi puluhan mayat busuk yang mengelilinginya. Energi di dunia mengalir. Feng Feiyun pasti menemukan kesempatan untuk menerobos dan menyerap sejumlah besar energi sekarang. Temukan pusat-pusaran dan kita akan dapat menemukannya. Gaun hitam permaisuri berkibar tertiup angin. Dua tangan seperti batu giyok muncul dan membentuk segel. Dia memanggil petir dan menebas ke arah tertentu di langit. Ledakan. Awan kecil asap muncul di langit. Sehelai rambut melayang turun dari kekosongan yang kosong. Itu adalah rambut Feng Feiyun. Sehelai rambut terpotong oleh petir. Itu sebabnya dia raksasa, sangat waspada. Feng Feiyun tidak ingin melawan mereka secara langsung sekarang. Dia fokus untuk menyerap energi dan ingin menerobos lebih dulu. Lagi pula, siapa yang tahu kapan dia akan mendapat kesempatan lagi jika dia melewatkannya malam ini. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini tidak peduli apa. Feng Feiyun meletakkan pil inti surgawi di mulutnya lalu mengeluarkan inti binatang buas untuk menyerap energi murni di dalamnya. Dia membungkus jubah gaib dengan erat sebelum menyelam ke bawah menuju tebing tak berdasar. Meskipun energi di dalam inti murni dan padat, kecepatan keluarnya terlalu lambat. Feiyun membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menerobos jika dia hanya menggunakan energi dari inti. Selain itu, ini dengan syarat tidak ada yang akan mengganggunya selama kultifasinya yang terpencil. Jelas, Feng Feiyun tidak bisa menunggu selama itu. Permaisuri Beiming dan Butian tidak akan memberinya waktu sebanyak itu. Dia hanya bisa menggunakan urat roh ungu di bawah tanah untuk menyerap energi sepuluh kali lebih cepat. Dia bisa mencapai level kelima hanya dalam beberapa jam. Feng Feiyun terbang menuju dasar tebing. Permaisuri Beiming merasakan arah aliran energi di dunia. Dia memutar tubuhnya seperti ular yang cantik dan mengejar racun yang menutupi tebing. Feng Feiyun, kamu tidak bisa pergi. Butian melompat ke punggung raja mayat dan juga menukik ke bawah. Tebing ini berjarak 10 mil dari penginapan. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Itu diselimuti racun hitam sepanjang tahun. Burung yang terbang ke atas akan cepat membusuk setelah menyerap racun dan jatuh ke hutan belantara. Feng Feiyun secara alami tidak takut dengan racun itu dan dengan cepat mencapai dasar. Lumpur dan batu di sini semuanya memiliki warna ungu yang samar. Dia tidak berhenti dan segera mengeluarkan esensi senjatanya. Itu berubah menjadi tombak dan menembus tanah sebelum menyelam lebih dalam. Suara mendesing. Permaisuri Beiming mengejarnya sampai ke bawah. Dia memiliki harta roh yang melindunginya sehingga racun tidak bisa menyakitinya. Dia pergi ke bawah tanah. Permaisuri Beiming tidak ragu-ragu. Dua pedang biru identik terbang keluar dari matanya. Mereka berdua harta roh. Jari rampingnya membentuk segel pedang dan kedua pedang itu membuka jalan. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan Feng Feiyun. Bu Tian juga mendarat. Dia sering berkeliaran di sekitar makam dan kuburan, jadi racun itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah dia Bu Tian adalah pengontrol mayat jadi dia memiliki keuntungan besar di bawah tanah. Dia mahir dalam banyak seni dan teknik bawah tanah. Dia bahkan bisa memanggil mayat yang terkubur selama puluhan ribu tahun untuk memperjuangkannya. Tanah menjadi semakin ungu. Setelah melewati lapisan pasir ungu, Feiyun jatuh ke sungai ungu. Energi roh di tempat ini sangat istimewa dan mengalir dengan sangat cepat. Fena Valet Cloud Spirit hanya sepersepuluh dari ukuran pembuluh darah naga ibu kota ilahi. Panjangnya kurang dari 10 ribu mil, tapi kiroh awan ungu yang mengalir di dalamnya tiga kali lebih cepat daripada nadi naga. Ini adalah fena roh bermutasi yang sangat langka. Feng Feiyun secara kasar memperkirakan bahwa ada lebih dari 30 urat roh di dinasti Jin. Semuanya ditempati oleh sekte dan klan teratas, menjadi fondasi kemakmuran mereka. Tidak mudah urat roh ini muncul di dinasti Jin. Seseorang pasti telah menggunakan teknik hebat untuk menangkapnya dari tempat lain dan meletakkannya di bawah tanah. Feng Feiyun menemukan jejak seseorang yang menyembunyikan nadi roh ini. Berengsek, penginapan ini sama sekali tidak sederhana, mereka cukup terampil menyembunyikannya. Feiyun terbang melalui nadi roh untuk mencari lokasi rahasia untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Sebagian besar pembuluh darah roh lainnya akan melahirkan binatang pembuluh darah roh, tetapi tidak ada binatang buas di fena roh awan ungu ini. Jelas, seseorang membersihkannya secara teratur, membuatnya sangat cocok untuk kultivasi terpencil. Suara angin datang dari belakangnya. Permaisuri Beiming ada di sini. Meskipun Feng Feiyun mengenakan jubah gaib, energi ungu masih melonjak di dalam tubuhnya. Permaisuri Beiming akan dapat menemukannya begitu dia sampai di sini. Dia tidak bisa memotong energi ini atau kesempatannya untuk menerobos akan hilang juga. Dia harus keluar semua. Feiyun mengertakkan gigi dan melepas jubah gaib. Mengenakannya saat ini tidak terlalu berguna, jadi sebaiknya dia melawannya di tempat terbuka. Feng Feiyun, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Permaisuri Beiming melayang keluar dari kabut ungu seperti hantu hitam dan melayang di atas pembuluh darah roh. Jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu, Permaisuri Beiming, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Permaisuri Beiming tidak membalas. Dia mencibir, Feng Feiyun, jika kamu tahu siapa aku, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Feiyun membuka semua 360 meridian di tubuhnya dan dengan gila menyerap energi ungu. Seseorang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa energi berubah menjadi 360 helai kabut ungu dan mengalir ke tubuhnya. Feng Feiyun berkata, Permaisuri Beiming cukup keras kepala. Anda bisa menjadi Permaisuri ilahi dari keluarga kerajaan tetapi Anda memilih untuk mengkhianati keluarga kerajaan daripada menjadi penjahat. Mengapa repot-repot? Permaisuri Beiming tahu bahwa Feng Feiyun sedang mengulur waktu. Itu karena, aku ingin kau mati. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Feng Feiyun. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir. Feng Feiyun dengan cepat mengelak dan tidak ingin melawannya secara langsung. Feng Feiyun sedikit lebih cepat darinya. Apalagi Swift samsaranya cukup pintar. Dia berputar seperti daun menari di tengah badai serangan dari Permaisuri. Wanita semuanya berpayudara besar dan tidak punya otak. Dia benar-benar marah pada Feng Feiyun sehingga serangannya tidak teratur. Dia hanya ingin membunuh Feng Feiyun di sini dan sekarang. Meskipun serangannya kacau, perbedaan dalam kultivasi sulit ditebus. Feiyun dipukul beberapa kali oleh sambaran petirnya. Jika bukan karena baju besi iblis, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Sementara itu, Feiyun merasa gelisah. Bu Tian juga turun. Kenapa dia tidak muncul? Apa yang dia lakukan? Saat pikiran ini terlintas di benak Feng Feiyun, sebagian bumi di atas nadiroh mulai tenggelam dengan kecepatan luar biasa. Ini benar-benar runtuhnya langit dan bumi dengan kekuatan yang menakutkan. Perasaan spiritual Feng Feiyun luar biasa. Saat dia merasakan bahaya, dia segera mundur. Namun, permaisuri Beiming tidak seberuntung dirinya. Dia dihancurkan oleh bumi yang runtuh dan tenggelam ke dalam tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Apa yang sedang terjadi? Seorang master telah menstabilkan medan di sekitar Fenaro, seharusnya tidak mudah runtuh. Feiyun mengangkat alisnya dan menjadi berhati-hati. Dia mundur untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, lebih dari 20 mil daratan runtuh di tempatnya beberapa saat yang lalu. Fenaro tidak terputus, dengan cepat merembes melalui tanah dan bebatuan untuk menyambung kembali. Itu adalah seni terlarang dari pengontrol mayat yang mampu mengubah dunia. Butian pasti telah mengubah medan dan menyebabkan bumi runtuh. Feng Feiyun terus mundur ke dalam pembuluh darah roh. Lebih dari 10 runtuh gagal memukulnya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyerap energi ungu dengan kecepatan yang lebih cepat. Dan Tiannya akan mencapai kejenuhan saat energi di dalamnya berubah menjadi samudera ungu. Butian menjadi tidak sabar saat dia melakukan perjalanan melintasi bumi. Dia memiliki keuntungan dari medan dan kultivasinya dua tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun, namun dia masih tidak bisa menekannya. Jika anak ini menerobos lagi, apakah dia bisa membunuhnya? Kors Monarch, Maju Sekuat Tenaga. Feng Feiyun memasukkan pil kedua ke dalam mulutnya. Energi obatnya beredar ke seluruh tubuhnya dan mengalir ke dantiannya. Raja mayat menghancurkan lapisan bumi dan langsung menerkam ke arah Feng Feiyun. Masuk ke sini. Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya yang menyala-nyala. Peti mati kuning muncul di tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya ditutupnya dan mendorongnya terbuka. Aura kuno keluar dari dalam. Bagian dalam peti mati itu dipenuhi kabut besar seolah-olah berisi kosmos. selamat menikmati. selamat menikmati.